Jejak di balik kabut jilid 40 tamat. Sepeninggal orang-orang itu, kira Pak Rembulung dan Nyipupus Rembulung masuk ke ruang dalam. Namun mereka tidak menemui Kemuning. Kemuning, panggil Nyipupus Rembulung. Nyipermati yang kemudian berada di ruang dalam itu pula ternyata juga tidak melihat Kemuning. Namun Nyipermati itu pun segera pergi ke dalam bilik gadis itu. Ditemukannya Kemuning berbaring sambil mengusap matanya yang hasah. Kenapa kau menangis, Kemuning? Aku tidak menangis, bibi. Matamu hasah. Tidak. Aku tidak apa-apa. Nyipermati mengangguk-angguk kecil. Sementara Nyipupus Rembulung juga memasuki bilik itu pula. Kau tentu menangis, Kemuning, berkata Nyipupus Rembulung. Tidak, ibu. Aku tidak menangis. Sahut Kemuning sambil duduk. Aku hanya merasa sedikit pening. Kau ingin ikut bersama anak-anak Asuki Gedeleng Lengan berlatih di tempat terbuka bertanya ibunya. Tidak, ibu. Tidak. Tetapi Kemuning tidak dapat membantah lagi ketika ibunya menyingkap kain panjangnya. Kemuning telah mengenakan pakaian khususnya. Jadi kau benar-benar ingin ikut bersama mereka Kemuning menundukan kepalanya. Tetapi Ki Gedeleng Lengan tidak mengizinkanmu, Kemuning tidak menjawab. Kemuning, kau harus menyadari bahwa Ki Gedeleng Lengan mempunyai pertimbangan bahwa aku akan dapat menjadi penghambat anak-anak Asuhnya yang diharapkannya menjadi angkatan masa datang itu. Kau harus merasa malu bahwa kaulah yang ditolak. Bukan kau yang menolak. Ibu, aku hanya ingin ikut berlatih. Aku ingin menjadi seorang yang berilmu tinggi, setidaknya menyamai anak-anak muda itu. Kau sudah mulai pandai berbohong, Kemuning, potongnya permati. Bibi. Namun nyipupus rembulung itu menyambung. Aku sependapat dengan bibimu, Kemuning. Ibu. Kau tentu ingin mengikuti anak muda yang disebut sebagai anak tumenggung itu. Kau ingin bersamanya kemanapun ia pergi. Ingat Kemuning, kau adalah seorang gadis. Jika kau salah setapak saja, maka akibatnya akan tertimbun kepadamu. Tidak kepada anak muda itu. Apalagi anak muda yang menganggap bahwa unggah-ungguh itu tidak berarti sama sekali sesuai dengan ajaran Ki Gede Leng Lengan. Kemuning tidak dapat menahan tangisnya lagi. Kedua tangannya menutup wajahnya. Namun air matanya meleleh di sela-sela jarinya, menitik ke pangkuannya. Sadari itu, Kemuning, berkatan nyipermati. Kami, aku, ibumu dan ayahmu, juga tentu paman dan bibimu, tidak ingin melihatmu kehilangan harga diri seorang gadis. Jika kau tidak terkekang lagi, Kemuning, kau akan menjadi tidak berharga lagi. Nah, sekarang kau sudah mulai ditolak oleh Ki Gede Leng Lengan, Kemuning terisak. Apa katamu, Kemuning? Kecuali jika kau ingin menjadi budak Ki Gede Leng Lengan dan anak-anak asuhnya. Kau akan menjadi budak dalam segala bentuknya. Ibu, berkata Kemuning, kenapa ibu membenci anak muda itu? Apakah ia pernah melakukan kesalahan? Ia memang agak menjadi kasar akhir-akhir ini. Tetapi ia masih menghargai aku. Ia masih mau mendengar kata-kataku. Aku yakin bahwa aku akan dapat meluruskannya. Kau tidak perlu berusaha meluruskannya, Kemuning, berkatan nyipermati. Kau tidak akan mampu melakukannya. Bukan anak muda itu yang akan dapat kau pengaruhi dengan nilai-nilai yang baik. Tetapi kau akan terseret dan terjerumus ke dalam tatanan kehidupan mereka tanpa dapat menghargai lagi tata nilai yang selama ini masih kita junjung tinggi. Bibi terlalu berperasangka. Ia anak yang baik. Ia mengerti perasaanku. Ia membantuku meningkatkan ilmuku. Bahkan ia selalu membantu aku. Kemuning, berkatan nyipermati yang hampir kehabisan kesabaran. Kau ingat orang yang bernama Bahulanglang? Kau ingat? Betapa sikapnya yang lembut pada saat kita bertemu dengan orang itu untuk yang pertama kali? Tetapi lalu apa jadinya kemudian? Bibi, potong kemuning. Jangan sebut-sebut lagi nama itu. Kau tidak mau mengingatnya lagi? Ya, Bibi. Aku tidak mau mengingatnya lagi. Kau berniat menghapus satu pengalaman yang berharga dari perjalanan hidupmu agar kau tidak perlu menghindarinya dari kemungkinan yang sama? Bibi. Kemuning, kenapa kau tidak mau mengingat apa yang telah dilakukan oleh Bahulanglang? Bersikap manis, kebapaan yang lembut. Namun kemudian ia telah berubah menjadi serigala yang paling liar dan buas. Kau tidak mau mengingatnya, karena kemungkinan seperti itu dapat saja terjadi atasmu sekarang ini. Anak-anak asuhan ki gede lenglengan dan bahkan mungkin ki gede lenglengan sendiri. Jika kau sadari kemungkinan itu, maka kau harus menjauhi anak-anak muda itu. Sedangkan kau sendiri tidak ingin melakukannya. Sudah, Bibi. Sudah. Kemuning. Anak-anak muda itu tidak akan melakukan perbuatan serupa sebagaimana dilakukan oleh anak muda yang telah membebaskanmu dari Bahulanglang itu. Cukup, Bibi. Cukup. Jangan sebut nama iblis itu dan jangan pula sebut nama malaikat itu. Tangis kemuning semakin menjadi-jadi. Air matanya benar-benar telah tercurah dari pelupuk matanya. Ternyata nyipupus rembulung yang memanjakannya, menjadi ibah juga kepada anak itu. Nyipupus rembulung itu pun kemudian duduk di sisinya. Di peluknya kemuning sambil. Berdesis, Sudahlah, kemuning. Jangan menangis. Aku dan Bibi berniat baik. Terus terang kami merasa cemas melihat. Hubunganmu yang kian akrab dengan mereka, terutama dengan anak tumunggung itu. Kemuning tidak menjawab. Namun gadis itu pun teringat, betapa anak muda itu mendukungnya dan meletakkannya di pembaringan. Kemudian anak muda itu memijit keningnya dan kemudian berbisik di telinganya. Hembusan nafasnya terasa di lehernya ketika anak muda itu berbaring di sisinya. Kemuning memang hampir saja terlena jika ia tidak mendengar suara ayahnya memanggil. Tetapi itu bukan salah anak muda itu, berkata kemuning di dalam hatinya. Jika aku tidak datang kepadanya, ia tidak akan melakukannya. Namun tangis kemuning bagaikan meledak lagi ketika tiba-tiba saja hatinya tersentuh oleh kenangannya terhadap seorang anak muda yang telah membebaskannya dari tangan bahu lang-lang. Anak muda yang telah mempertaruhkan nyawanya. Kemuning, kemuning, nyipupus rembulung mengguncangnya. Kau kenapa, hi, ibu, suaranya hilang ditelan oleh isaknya. Nyipupus rembulung memeluknya semakin neret sambil berkata, sudahlah. Jangan menangis lagi. Masih banyak waktu untuk menilai sikapmu, kemuning. Kemuning masih menangis ketika nyipermati justru bangkit berdiri dan melangkah ke pintu. Bibi, bibi, jangan pergi. Suara kemuning menjadi parau. Aku takut, bibi. Nyipupus rembulung yang masih mendekatnya itu pun bertanya, apa yang kau takutkan, kemuning? Apa kemuning tidak menjawab? Tetapi isaknya masih saja menyesakan nafasnya. Sudahlah, kemuning, berkata nyipermati. Jangan menangis lagi. Sekarang tidurlah. Tangis kemuning memang meredah. Nyipupus rembulung pun kemudian melepaskannya dan membaringkannya di pembaringannya. Tidurlah. Apakah kau sudah makan malam aku tidak lapar, ibu? Nyipupus rembulung dan nyipermati pun kemudian melangkah meninggalkan bilik kemuning. Masih terdengar isak kemuning. Namun tidak lagi menghentak-hentak menyumbat jalan pernafasannya. Dalam pada itu, dikembang arum, Ki Pananggungan duduk di ruang dalam bersama Wijang dan Paksi. Dengan singkat Ki Pananggungan menceritakan apa yang dilihatnya di rumah Repak Rembulung dan Pupus Rembulung. Jadi bagaimana menurut pendapat Ki Pananggungan besok kita pergi ke rumah Repak Rembulung, nger? Jangan terlambat. Sebelum Ki Gedeleng-Lenggan menyadari apa yang telah terjadi, Paksi mengangguk-angguk. Katanya, ya, Ki Pananggungan. Kami sudah banyak kehilangan waktu. Mudah-mudahan kami berhasil. Tetapi anggir Paksi harus sangat berhati-hati terhadap anak muda yang agaknya memang adik anggir Paksi itu. Apakah ia dapat menerima kenyataan bahwa ia berhadapan dengan kakaknya? Ya, Ki Pananggungan. Tetapi bagaimana dengan Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung? Mereka tentu akan dapat mengenali kami berdua. Untunglah bahwa hubungan Repak Rembulung dan Pupus Rembulung dengan Ki Gedeleng-Lenggan menjadi renggang. Karena itu, setidak-tidaknya Repak Rembulung dan Pupus Rembulung tidak akan berpihak kepada Ki Gedeleng-Lenggan, Ki Pananggungan yakin? Menurut perhitunganku, nger. Baiklah, Paman. Besok kita pergi. Tetapi apakah Paman sudah tidak letih? Ki Pananggungan menarik nafas panjang. Katanya, tidak, nger. Aku sudah terbiasa menempuh perjalanan jauh. Bahkan, seandainya aku letih sekalipun, kita akan tetap pergi esok, agar kita tidak terlambat. Ya, Ki Pananggungan, Desis Paksi. Jadi yang harus kita perhatikan di rumah itu adalah Ki Gedeleng-Lenggan. Dua orang pembantunya dan lima orang anak muda yang diharapkannya dapat tampil sebagai angkatan mendatang, Paksi mengangguk-angguk. Katanya, memang tugas yang berat. Tetapi jika Ki Repak Rembulung dan Pupus Rembulung tidak ikut campur, aku masih berharap untuk dapat berbicara dengan adikku itu. Ya, nger, sahut Ki Pananggungan. Aku sudah menjajagi kemampuan para pembantu Ki Gedeleng-Lenggan itu. Aku yakin, bahwa bagi pangeran dan angger Paksi, para pembantunya itu tidak akan terlalu sulit untuk diatasi. Apapun yang terjadi, aku harus menemui adikku itu, Desis Paksi. Ya, Leng-Lenggan itu pun harus ditangkap hidup atau mati. Jika ia masih dapat melarikan diri, maka ia masih akan menimbulkan persoalan-persoalan di masa mendatang, sahut pangeran benawa. Demikianlah, mereka pun telah mendapatkan kesepakatan untuk pergi ke rumah Repak Rembulung esok. Ketika niat itu disampaikan oleh Ki Pananggungan kepada istrinya, maka jantung Nyi Pananggungan pun menjadi berdebar-debar. Ia sendiri bukan seorang perempuan seperti Pupus Rembulung. Karenanya, maka Nyi Pananggungan itu hanya dapat minta agar Ki Pananggungan berhati-hati. Aku akan segera pulang untuk menjemputmu, Nyi. Kau akan dapat bertemu dengan Kemuning. Nyi Pananggungan mengangguk. Kemudian ia pun berkata kepada Wijang dan Paksi, kalian akan memanggul beban yang berat di pundak kalian, nger. Berdoa lah agar kau dapat menyelesaikan tugas kalian dengan baik. Ya, Bibi, jawab Wijang dan Paksi hampir berbareng. Malam itu Wijang dan Paksi tidak dapat tidur nyenyak. Meskipun demikian, mereka berusaha untuk dapat beristirahat sebaik-baiknya. Namun di dini hari mereka sudah bangun dan bersiap untuk berangkat bersama Ki Pananggungan pergi rumah Pak Rembulung. Nyi Pananggungan pun harus bangun pagi-pagi pula untuk mempersiapkan minum dan makan pagi bagi mereka yang akan pergi. Hari masih gelap ketika tiga ekor kuda berderap di atas jalan bulak. Wijang dan Paksi telah meminjam kuda Ki Pananggungan pula, meskipun seekor di antara keduanya masih belum dibayar, karena Ki Pananggungan masih ingin mencobanya lebih dahulu. Kuda itu semua akan ditukar dengan salah satu dari kuda Ki Pananggungan yang sudah ada di kandang. Dalam keremangan dini hari ketiga ekor kuda itu berlari kencang melingkar di kaki gunung merapi. Tetapi Ki Pananggungan mengenal jalan yang harus dilaluinya dengan baik. Karena itu, maka mereka memerlukan waktu yang lebih pendek dari perjalanan Ki Pananggungan sebelumnya. Ketika cahaya matahari mulai membayang di langit, mereka sudah menempuh lebih dari separoh perjalanan. Kita akan segera sampai, berkata Ki Pananggungan. Di segarnya udara pagi, kuda-kuda itu pun berpacu dengan kencangnya. Jalan-jalan yang mereka tempuh tidak termasuk jalan yang ramai. Karena itu, maka mereka dapat memacu kuda mereka tanpa banyak hambatan. Angin yang mulai berhembus, terasa dinginnya di wajah. Dedaunan pun mulai berayun perlahan-lahan. Burung-burung liar berkicau bersahutan di lebatnya hutan kaki pegunungan. Ki Pananggungan tidak sempat menunjukkan kepada wijang dan paksi sebatang pohon semacam pohon beringin yang mempunyai beberapa macam jenis bunga. Ketika matahari mulai memanjat langit, ketiganya sudah berada di jalan yang langsung menuju ke pintu regol halaman rumah Ki Repak Rembulung. Kita memang harus berhati-hati menghadapi Ki Gede Lenglengan. Aku memperhitungkan bahwa Repak Rembulung dan pupus Rembulung tidak akan membantu mereka. Setidak-tidaknya mereka tidak akan mencampuri persoalan kita dengan Ki Gede Lenglengan. Kita akan mengalami kesulitan jika saja Repak Rembulung dan pupus Rembulung berpihak kepada mereka. Wijang dan paksi mengangguk-angguk. Sementara Ki Pananggungan pun berkata, Aku nanti akan berterus terang kepada Repak Rembulung dan pupus Rembulung, siapakah kalian berdua? Ki Pananggungan akan berterus terang bahwa aku berasal dari Istana Pajang? Ya. Dengan demikian Repak Rembulung dan pupus Rembulung akan berkata, mengambil sikap sebagaimana diakininya. Jika ia memang ingin memberontak, biarlah ia memberontak dengan sadar. Tetapi jika tidak, biarlah ia menunjukkan kesetiaannya kepada Kang Jeng Sultan Hadi Wijaya. Wijang menarik nafas dalam-dalam. Namun ia tidak menolak niat Ki Pananggungan. Bahkan mungkin Ki Gede Lenglengan akan dapat mengenalinya karena Wijang itu berada di padepokan Ki Gede Lenglengan sebagai pangeran benawa. Tetapi saat itu ia terikat dalam pertempuran dengan orang lain. Sedangkan Ki Gede Lenglengan telah bertemu dengan lawan Bebu Yutanya seorang yang pernah dianggapnya mati, namun kemudian telah datang kembali bersama pasukan pajang di padepokannya. Ketika mereka tiba di depan regol halaman rumah Ki Repak Rembulung, mereka pun menjadi berdebar-debar. Mereka tidak dapat membayangkan apa yang bakal terjadi di lingkungan halaman rumah Ki Repak Rembulung itu. Ketika ketiga orang itu kemudian turun dari kudanya dan menuntun masuk ke regol halaman, seseorang sempat melihatnya. Dengan tergesa-gesa orang itu pun telah mencari Ki Repak Rembulung dan Ki Pupus Rembulung. Ada apa? Ada tamu, Ki. Siapa? Tiga orang. Seorang di antaranya adalah orang yang kemarin datang kemari. Kakak Ki Repak Rembulung. Kakang Pananggungan? Ia kembali lagi. Bahkan bertiga Ki Repak Rembulung dan Nyipupus Rembulung pun segera pergi ke pendapang untuk menyongsong ketiga orang tamunya. Sebenarnya lah seorang di antara mereka adalah Ki Pananggungan. Bahwa Ki Pananggungan itu datang kembali. Telah membuat Ki Repak Rembulung dan Nyipupus Rembulung berdebar-debar. Apalagi ketika mereka melihat kedua orang yang datang bersamanya. Apa sebenarnya yang dilakukan oleh Kakang Pananggungan, Desis Repak Rembulung? Jantung Nyipupus Rembulung pun terasa berdegup semakin cepat. Dengan dada yang terasa berdebaran, Ki Repak Rembulung dan Nyipupus Rembulung turun ke halaman. Aku kembali lagi, Repak Rembulung. Kakang membuat jantungku berdentangan. Apalagi Kakang telah datang bersama dengan kedua orang yang pernah aku kenal. Aku akan menjelaskannya. Repak Rembulung dan Nyipupus Rembulung kemudian telah mempersilahkan mereka bertiga naik ke pendapa. Setelah mengikat kuda mereka pada patok-patok yang tersedia di sebelah pendapa. Kakang, berkata Repak Rembulung, kami sudah pernah bertemu dengan kedua orang anak muda ini. Kedatangan Kakang bersama mereka agak mengejutkan kami. Bukan hanya agak mengejutkan, Kakang. Tetapi sangat mengejutkan kami. Ki Pananggungan menarik nafas dalam-dalam. Kalian pernah bertemu dengan keduanya? Ya, Kakang. Keduanya pernah menolong kami. Pada saat kami bertempur menghadapi lawan yang terlalu banyak, keduanya datang membantu. Ketika kami bertanya, apakah alasan mereka membantu kami, mereka hanya menyatakan bahwa mereka menganggap pertempuran itu tidak adil. Ki Pananggungan berpaling kepada Wijang dan Paksi. Dengan nada dalam Ki Pananggungan bertanya, apakah benar begitu Wijang menarik nafas panjang? Sambil mengangguk ia pun menjawab, ya, Ki Pananggungan. Namun Ki Pananggungan itu pun berkata selanjutnya, tetapi tentu ada alasan yang lain. Bukankah kalian pernah mendengar bahwa Kemuning pernah jatuh ke tangan orang yang bernama Bahulanglang? Ya, yang rumahnya kau bakar ya. Bahwa Kemuning telah ditolong oleh seorang anak muda ya. Anak muda inilah yang menolongnya. Namanya Paksi. Oh, jadi kaulah yang telah menolong Kemuning dan kemudian menolong kami bertanya Nyipupus Rembulung dengan serta-merta. Aku hanya melakukan kewajibanku kepada sesama. Nyipupus Rembulung menarik nafas panjang. Dengan suaranya yang berat ia pun bertanya, ketika kalian berdua menolong kami, apakah kalian tahu bahwa kami adalah orang tua Kemuning yang juga pernah kalian tolong itu? Aku tidak ikut menolong Kemuning, Wijang pun menyelak. Paksi termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun mengangguk sambil berkata, ya, kami sudah mengetahui, tentu Kakang Pananggungan yang memberitahukan, ya, kenapa kalian berdua tidak berterus terang? Mereka sedang mengemban tugas yang lain. Tugas yang sampai sekarang masih tetap berada di pundak mereka, sahutki Pananggungan. Tugas apa, Kakang bertanya kira Pak Rembulung. Ki Pananggungan termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun bertanya, apakah Ki Gedeleng-Lengen ada? Ada, Kakang. Mereka semuanya sedang berada di dalam sanggar. Semalam mereka berlatih di udara terbuka. Pagi-pagi tadi mereka pulang, langsung masuk ke dalam sanggar, latihan yang berat. Ya, Ki Gedeleng-Lengen memang memberikan latihan-latihan yang berat sejak ia datang. Ia ingin anak-anak muridnya itu cepat menjadi orang berilmu tinggi. Tetapi orang yang memiliki ilmu setinggi Ki Gedeleng-Lengen seharusnya mengetahui, bahwa kemampuan wadah seseorang itu sangat terbatas. Jika takaran latihan itu melampaui kemampuan kewadagannya maka akibatnya justru akan menjadi sangat buruk. Ki Pananggungan mengangguk-angguk. Jadi sekarang mereka berada di dalam sanggar. Ya, Kakang. Kenapa? Nampaknya Kakang menjadi semakin tertarik kepada orang itu. Repak Rembulung dan kau pupus Rembulung, berkata Ki Pananggungan, kedatangan kami kemari, sebenarnya lah bahwa kami membawa persoalan yang sangat penting. Menyangkut Ki Gedeleng-Lengen? Ya. Kau tentu tahu bahwa Leng-Lengen adalah seorang buruhan. Demikian pula dengan orang-orang yang menyertainya, ya. Ki Gedeleng-Lengen sendiri pernah mengatakannya. Ya. Dan sekarang aku ingin memberitahukan kepada kalian, bahwa kedua orang anak muda ini menjunjung tinggi tugas dari Kanjeng Sultan untuk menangkap hidup atau mati Ki Gedeleng-Lengen. Kira Pak Rembulung dan Nyipupus Rembulung terkejut. Hampir di luar sadarnya, kira Pak Rembulung itu pun bertanya, siapakah mereka berdua? Namanya Wijang dan Paksi. Oh, Ki Repak Rembulung dan Nyipupus Rembulung itu pun mengangguk-angguk. Dengan ragu-ragu Repak Rembulung pun bertanya, apakah mereka Prajurit Sandi? Ki Pananggungan menggelengkan kepalanya. Katanya, keduanya bukan Prajurit Sandi. Jadi? Repak Rembulung dan kau Pupus Rembulung, meskipun jarang, tetapi sekali-sekali kau tentu pergi ke kota. Ya, Kakang. Apakah kalian benar-benar belum pernah melihat wajah dari anak muda yang menyebut dirinya bernama Wijang itu Repak Rembulung dan Pupus Rembulung mengerutkan dahinya? Mereka mencoba mengingat-ingat wajah itu. Namun keduanya pun menggelengkan kepalanya. Repak Rembulung itu pun menjawab, kami belum pernah melihatnya, Kakang, hanya seorang yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dari anak muda itu. Siapa? Kan Jeng Sultan Hadi Wijaya. Jika demikian, siapakah anak muda ini? Kau pernah mendengar nama Putra Mahkota Pangeran Benawa? Ya. Jadi aku berhadapan dengan Putra Mahkota Pajangja. Betapapun liarnya Repak Rembulung dan Pupus Rembulung, namun mereka pun menyembah sambil menundukan wajah mereka. Ampun, Pangeran, berkata Repak Rembulung, hamba berdua mohon ampun. Hamba berdua tidak dapat mengenali Pangeran. Bahkan mungkin hamba berdua pernah bersikap kasar kepada Pangeran. Sudahlah. Lupakan saja. Lupakan pula bahwa aku seorang Pangeran. Sejak pertemuan kita yang pertama, kami sudah menaruh curiga. Bahwa Pangeran bukan seorang petualang sebagaimana pengakuan Pangeran pada waktu itu, desisnya Pupus Rembulung. Yang seorang lagi tentu juga bukan orang kebanyakan, berkata Repak Rembulung. Paksi adalah Putra Kitu Menggungsar Pabiwada, Repak Rembulung dan Pupus Rembulung terkejut pula. Hampir berbareng mereka berdua mengulang, Tumenggungsar Pabiwada. Ya. Kalian terkejut mendengar nama itu? Bukankah Kitu Menggungsar Pabiwada itu salah seorang pengikut setia haria wisaka? Ya. Dan salah seorang putranya juga berada di sini bersama Ki Gede Lenglengan. Ya. Sekarang Putra Kitu Menggung yang lain datang bersama dengan Putra Mahkota. Kau tidak perlu heran, Repak Rembulung dan Pupus Rembulung. Paksi dan adiknya memang berbeda sikap. Paksi sempat menentukan sikapnya sendiri. Sedangkan adiknya tidak. Ayahnya telah menyerahkannya kepada orang-orang yang kemudian membantunya menjadi pengikut setia haria wisaka. Meskipun haria wisaka sendiri sudah tertangkap dan tidak mampu berbuat apa-apa lagi karena ia berada di dalam bilik tahanan, namun cita-citanya telah dilimpahkan kepada anak-anak muda yang disebutnya angkatan mendatang, yang jumlahnya tentu tidak hanya lima orang. Tetapi mereka tersebar di beberapa tempat. Sementara kau mendapat bagian lima orang. Kira Pak Rembulung menarik nafas panjang, sementara Nyipupus Rembulung pun berkata, semula kami memang bermusuhan dengan haria wisaka. Namun kemudian, kami tidak dapat menolak tawaran Ki Gede Lenglengan yang sudah aku kenal sebelumnya. Pangeran Benawa tidak akan mempersoalkan kenapa mereka semua berada di sini. Pangeran Benawa pun tidak akan mempertanyakan, apakah kau berdua mempunyai hubungan dengan haria wisaka atau tidak. Yang penting sekarang, bagaimana kita dapat menangkap Ki Gede Lenglengan. Repak Rembulung dan Bepus Rembulung menarik nafas dalam-dalam. Jika demikian, kami mengucapkan terima kasih Pangeran, Paman Pananggungan Benar, berkata Pangeran Benawa. Kami tidak akan mengusut, kenapa kelima orang anak itu berada di sini. Kenapa Ki Repak Rembulung dan Bepus Rembulung telah menyembunyikan seorang buron, Repak Rembulung dan Bepus Rembulung, berkata Ki. Pananggungan kemudian, pertanyaan yang kemudian tertuju kepada kalian berdua, apa yang akan kalian lakukan, jika kami terpaksa bertempur dengan Ki Gede Lenglengan, para pembantunya dan kelima orang anak muda yang berada di bawah asuhanmu itu. Kami berdua mohon perintah, apakah yang harus hamba lakukan, Pangeran? Hamba sudah merasa berhutang budi kepada Pangeran dan Angger Paksi. Soalnya bukan berhutang budi atau tidak. Kami ingin tahu sikap kalian. Sebentar lagi kami akan bertempur. Kepada siapa kalian berpihak menurut gejolak jantung kalian sendiri, lepas dari hubungan yang pernah ada di antara kita. Ampun, Pangeran. Sebenarnya lah hubungan hamba berdua dengan Ki Gede Lenglengan menjadi kian mengburuk. Dalam banyak hal kami tidak mendapatkan kesepakatan. Apakah Paman terpak rembulung dan Bibi pupus rembulung akan tetap berpegang kepada perjuangan haria wisaka? Tidak, Pangeran. Sejak semula hamba berdua memang tidak sejalan dengan arah perjuangan haria wisaka. Tetapi Paman dan Bibi menerima anak-anak muda itu di sini. Masalahnya sangat sederhana, Pangeran. Sudah hamba katakan kepada kakang pananggungan. Alasan kami menerima mereka sangat sederhana mungkin kami memang terlalu tamat. Uang. Pangeran benawa mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Tetapi bukankah kalian berdua dapat dipercaya? Tentu, Raden. Nyawa kami sebenarnya milik Pangeran dan Raden. Terima kasih. Sebaiknya kita selesaikan hari ini, lawan kita adalah orang-orang yang tidak menghargai. Unggah-ungguluh sama sekali. Karena itu, kita harus berhati-hati, apakah seisi rumah perlu mengetahui agar mereka tidak terkejut mengalami peristiwa yang sangat mendebarkan biarlah nanti aku sisihkan mereka. Pangeran benawa mengangguk-angguk. Namun kemudian ia pun bertanya kepada Paksi, apa rencanamu dengan adikmu jika ia menolak uluran tanganmu? Anak itu harus ditangkap, Pangeran. Ditangkap hidup-hidup. Agaknya anak itu akan sangat sulit untuk diajak berbicara, aku serahkan anak itu kepadamu, Paksi, sedangkan yang lain, serahkan kepada kami. Aku sendiri akan menangkap Ki Gede Lenglengan hidup atau mati. Ilmu orang itu sangat tinggi, Pangeran, Desi Serpak Rembulung. Ia memang berilmu tinggi. Tetapi bukan berarti bahwa ia tidak dapat dikalahkan. Meskipun demikian aku minta yang lain membantuku agar orang itu tidak sempat melarikan diri. Ki Gede Lenglengan mampu bermain kabut sebagaimana dilakukan di padepokannya, sehingga ia terlepas dari tangan Ki Ajar Permati, Ki Pananggungan mengangguk-angguk. Katanya, baik, Pangeran. Kami akan berusaha mengatasi yang lain secepatnya agar kami dapat ikut menjaga supaya Ki Gede Lenglengan itu tidak terlepas lagi. Terima kasih. Tugas ini adalah tugas yang berat. Kita belum tahu pasti tataran ilmu pengikut Ki Gede itu, meskipun Ki Pananggungan pernah menjajaginya dan bahkan membunuh dua di antara mereka. Mudah-mudahan kedua orang yang tersisa itu tidak memiliki ilmu lebih baik dari kawan-kawannya. Kakang telah membunuh dua di antara mereka bertanya pupus rembulung. Ketika aku pulang kemarin, tiga orang mengikuti aku dan mereka berusaha membunuhku. Jadi Lenglengan sudah mencoba membunuh Kakangja. Ia telah mengirimkan tiga orang pengikutnya. Dua orang terbunuh. Seorang aku biarkan hidup untuk mengurusi mayat kawan-kawannya. Repak rembulung dan pupus rembulung mengangguk-angguk. Dengan suara yang berat repak rembulung itu berdesis. Jadi Lenglengan itu benar-benar gila. Nah, kita akan menyelesaikannya sekarang, desis Pangeran Benawa. Pangeran Benawa, Paksi, Ki Pananggungan serta suami istri rembulung itu pun segera mempersiapkan diri. Di sanggar itu terdapat Ki Gede Lenglengan, dua orang pembantunya serta lima orang anak muda yang telah ditempa untuk menerima tugas bagi masa depan. Bagaimanapun juga, mereka harus diperhitungkan, karena selain ilmu yang sudah mereka kuasai, hati mereka pun telah diracuni oleh ajaran yang sesat tentang pemerintahan pajang di masa mendatang. Hati mereka telah ditempa sehingga mengeras seperti batu, berkata repak rembulung. Mereka diajar untuk berpegangan pada keyakinan mereka meskipun maut akan menerkam. Bagi mereka, keyakinan mereka lebih penting dari kematian, sedangkan keyakinan itu adalah keyakinan yang sesat, desis Paksi. Ya, ternyata keyakinan mereka adalah keyakinan yang sesat, ulangkir Pak Rembulung. Dalam pada itu, pangeran Benawa pun kemudian berkata, Marilah, kita awasi sanggar itu. Kita tidak boleh kehilangan mereka lagi. Demikianlah, maka mereka berlima pun segera. Mempersiapkan diri di sekitar sanggar. Namun pupus Rembulung sempat menemui Nyi Permati dan menceritakan apa yang akan terjadi. Jadi Angger Paksi itu ada di sini? Ya, Nyi. Anak muda itu datang bersama kakang pananggungan. Kami sepakat untuk menangkap Ki Gede Lenglengan. Selain Angger Paksi, apakah ada orang lain yang datang bersamanya? Anak muda yang bernama Wijang, Angger Wijang juga berada di sini? Ya, ternyata Wijang adalah pangeran Benawa, putra mahkota dari Pajang. Nyi Permati terkejut. Ia pun kemudian menarik nafas panjang. Katanya, mudah-mudahan kalian berhasil. Mudah-mudahan. Sejenak kemudian, kelima orang itu sudah berada di depan pintu sanggar. Tetapi mereka tidak mengetuk pintu. Mereka membiarkan orang-orang yang berada di dalam sanggar itu berlatih sampai mereka menjadi letih. Tanpa memberikan kesempatan beristirahat, mereka berlima harus segera berusaha menangkap mereka hidup atau mati. Kecuali adik Paksi. Paksi sendiri akan menghadapinya dan berusaha menangkapnya hidup-hidup. Beberapa saat mereka menunggu. Agaknya latihan yang berat masih berlangsung di dalam sanggar. Mereka masih mendengar aba-aba Ki Gede Lenglengan serta derap kaki dan teriakan-teriakan yang menghentak. Namun beberapa saat kemudian, aba-aba yang terdengar menjadi semakin lamban, sehingga akhirnya Ki Gede Lenglengan memerintahkan untuk menghentikan latihan yang berat setelah mereka mengadakan latihan-latihan di tempat terbuka sambil mengubur kedua orang pembantu Ki Gede Lenglengan. Sejenak kemudian sanggar itu menjadi hening. Tidak terdengar suara apapun juga. Repak Rembulung pun kemudian telah memberikan isyarat bahwa latihan-latihan itu sudah selesai. Sebentar lagi mereka akan segera keluar dari sanggar. Ki Pananggungan, Pangeran Benawa dan Paksi pun segera bersiap. Tetapi mereka tidak berada tepat di depan pintu. Hanya repak rembulung dan bepus rembulung sajalah yang berdiri menunggu pintu sanggar terbuka. Sebenarnya lah, sejenak kemudian pintu sanggar itu benar-benar terbuka. Yang lebih dahulu keluar dari sanggar adalah Ki Gede Lenglengan. Kemudian seorang pembantunya yang bertubuh pendek, namun nampak kokoh dan cekatan. Di belakangnya lagi seorang pembantunya yang lain, yang ikut memburu Ki Pananggungan, namun tidak berhasil membunuhnya. Apa kerjamu di situ, repak rembulung dan bepus rembulung bertanya Ki Gede Lenglengan. Menunggu kalian selesai latihan. Apakah kalian sengaja mengintip kami yang sedang berlatih? Untuk mencuri ilmu kami? Kalian tentu telah membuat lubang-lubang rahasia pada dinding sanggar yang kalian buat itu. Buat apa aku mencuri ilmumu, Ki Gede Lenglengan, sementara ilmumu tidak lebih baik dari ilmuku. Kau memang sombong, repak rembulung. Tetapi biarlah kali ini aku memaafkanmu. Tetapi jangan kau ulangi lagi tingkah lakumu yang mencurigakan itu. Aku tidak akan mengulanginya, Ki Gede Lenglengan. Karena kau tidak akan pernah berlatih lagi di sanggar itu. Apa maksudmu? Kenapa kau memerintahkan orang-orangmu menyusul kakang Pananggungan dan berusaha membunuhnya wajah Ki Gede Lenglengan menjadi tegang? Namun ia pun bertanya, siapakah yang mengatakan kepadamu tetapi usahamu itu tidak berhasil? Dua orangmu terbunuh. Seorang dibiarkannya hidup untuk mengurusi kawan-kawannya yang mati serta memberitahukan kepadamu apa yang sudah terjadi. Persetan dengan fitnah itu, Geram Ki Gede Lenglengan. Tetapi jika hal itu benar terjadi, kau mau apa? Kau kira kau akan dapat menuntut orang-orangku? Serahkan orangmu yang berusaha membunuh kakang Pananggungan. Meskipun tidak berhasil, tetapi niatnya untuk membunuh itu sudah merupakan satu kejahatan yang pantas untuk dihukum. Herpak Rembulung, apakah kau sedang membuat satu perkara sebagai alasan untuk menantangku? Bukan menantangmu. Tetapi aku tidak dapat membiarkan seseorang berbuat jahat terhadap keluargaku. Aku sudah bersedia bekerja sama denganmu, meskipun aku akan dapat menanggung akibat buruk, karena Haria Wisaka adalah seorang pemerontak. Aku sudah memberikan tempat kepadamu di rumah ini. Tetapi kenapa orangmu itu berniat membunuh kakak kandungku? Jadi kau merasa berkeberatan jika kakak kandungmu itu dibunuh? Pertanyaan yang gila. Apa jawabmu jika pertanyaan itu ditujukan kepadamu? Jika kakak kandungku itu terlalu banyak mengetahui rahasiaku, maka aku tidak akan berkeberatan jika ia dibunuh. Itukah jawabmu? Ya. Jika demikian, kau telah benar-benar kehilangan nafas kemanusiaanmu. Kau tidak pantas berada di rumahku. Karena itu, aku akan mengusirmu. Kau akan mengusirku? Ya. Aku tidak akan dapat hidup bersama dengan orang yang kehilangan kemanusiaannya. Repak rembulung dan bupus rembulung, apakah kau berniat untuk membunuh diri? Apa yang akan kau andalkan? Bahwa kau akan mengusirku dari rumahku sendiri. Kau membeli rumah ini dengan uangku, sehingga karena itu, maka sebenarnya rumah ini adalah rumahku. Kau boleh mengigau apa saja. Tetapi rencana pembunuhan terhadap kakakku itu tidak dapat dimaafkan. Jika sekali lagi kau ulangi, aku akan membunuhmu. Repak rembulung tertawa. Katanya, kakakku ada di sini sekarang. Daiki gede lenglengan berkerut. Namun kemudian ia pun berkata, kau tidak dapat menakut-nakuti aku. Aku tidak sekedar menakut-nakutimu. Ia memang berada di sini. Seandainya ia ada di sini, aku juga tidak takut. Kau, istrimu dan kakakmu akan segera mati. Kakakmu yang malang itu, ternyata telah menyongsong kematiannya sendiri dengan kembali lagi kemari. Kakakku seorang yang berilmu tinggi. Sebenarnya ia bukan pembunuh. Tetapi jika ia menjadi marah, maka kematian akan dapat terjadi. Jangan membual. Di mana kakakmu itu sekarang repak rembulung itu pun kemudian memanggil, kakang. Kakang pananggungan. Dari samping sanggar seseorang muncul dan langsung melangkah mendekati repak rembulung dan pupus rembulung. Dengan serta mertaki pananggungan itu pun berkata, Ya, orang inilah yang telah mencegat aku dan berusaha membunuhku bersama dua orang kawannya. Sebenarnya aku tidak sengaja telah membunuh kedua orang kawannya. Tetapi mereka terlalu lemah, sehingga mereka pun mati. Seorang ini aku biarkan hidup untuk mengubur mayat kawan-kawannya serta memberitahukan kepada Ki Gede Lenglengan bahwa aku tidak mati. Seharusnya Ki Gede Lenglengan sudah memperhitungkan kedatanganku, sehingga seharusnya ia sudah melarikan diri untuk keselamatannya. Setan kau, pananggungan. Kau kira kau ini siapa sehingga aku harus melarikan diri? Nah, aku memang menunggu kau kembali. Jika orang-orangku tidak dapat membunuhmu, maka sekarang akulah yang akan membunuhmu. Ki Gede Lenglengan, ternyata kau adalah orang yang sangat picik, sehingga kau sama sekali tidak mengetahui perkembangan olahkanuragan di sekelilingmu. Kau masih saja merasa dirimu orang yang tidak terkalahkan. Sebenarnya lah bahwa ilmumu sekarang sudah tidak berarti lagi bagi orang-orang berilmu tinggi. Setan, geram Ki Gede Lenglengan, bersiaplah untuk mati. Aku tahu bahwa repak rembulung dan pupus rembulung akan membantumu. Namun anak-anakku akan membantai kalian tanpa ampun. Ketika kipan anggungan, repak rembulung dan pupus rembulung bersiap, maka kelima anak muda yang berada di pintu sanggar itu pun segera berloncatan keluar. Anak-anak, berkata pupus rembulung, aku dan pamanmu repak rembulung pernah membimbingmu dalam olahkanuragan. Karena itu, maka kami tahu seberapa tinggi tataran kemampuanmu. Jika sekarang kalian ingin melawan kami, apakah itu tidak berarti satu kedunguan yang tidak ada taranya? Meskipun kalian berlima, tetapi kalian akan menjadi bagaikan serangga menjelang api. Persetan dengan kalian berdua, justru anak tumunggung itulah yang menyaut. Kalian akan mati. Tetapi jangan takut akan nasib kemuning. Aku akan memeliharanya dengan baik, kau masih terlalu kanak-kanak untuk memahami apa yang terjadi sebenarnya, jawab pupus rembulung. Nanti kau akan menyadari, apakah sebenarnya yang telah terjadi. Repak rembulung dan pupus rembulung, kigedeleng lenganlah yang menyahut, kalian tidak usah menyesali apa yang telah terjadi. Agaknya saatnya memang telah tiba. Sejak semula aku sudah merencanakan untuk membunuh kalian berdua, agar rahasia keberadaan kami di sini tidak diketahui oleh orang lain. Karena itu, maka kalian tidak akan dapat berharap untuk lepas dari tanganku sekarang ini. Anak-anak ini, meskipun pernah menjadi muridmu, jangan kau rendahkan tataran kemampuan mereka. Sejak aku datang, maka kemampuan mereka telah menjadi semakin pesat majunya, sehingga kalian berdua akan terkejut karenanya. Repak rembulung tertawa. Katanya, kau masih juga membuat lelucon, kigedeleng lengan. Aku tahu bahwa ilmu dan kemampuan itu tidak dapat dihembuskan lewat ubun-ubun. Seberapa lama kau berada di sini, sehingga kau menganggap bahwa ilmu anak-anak itu dapat membuat aku terkejut? Kigedeleng lengan, kami berdua adalah petualang yang sudah menjelajahi sudut-sudut gelap dari kehidupan ini. Pengalamanku dan pengalamanmu tidak akan terpaut banyak. Karena itu, kau tidak usah membual. Guru, berkata anak muda yang disebut anak tumenggung itu, beri aku kesempatan. Aku akan menunjukkan kemampuanku. Aku akan membunuh salah seorang dari mereka. Kau benar-benar tidak berjantung, anak muda. Kau akan membunuh kami, sementara itu, kau ingin mendapatkan anak kami. Ya, aku memang ingin mendapatkan kemuning. Kemuning pun sudah menyatakan kesediaannya untuk mengabdi kepadaku. Mengabdi bertanya pupus rembulung. Ya, ia akan melakukan apa saja yang aku kehendaki. Bukankah itu merupakan pengabdian? Jika kalian berdua mati, memang harus ada tempat bergantung bagi kemuning. Sudahlah, berkata pupus rembulung, jangan mengigau seperti itu, anak muda. Nanti semuanya akan menjadi jelas, nanti bertanya anak muda itu. Ya, nanti. Anak muda itu termangu-mangu sejenak. Sementara itu Ki Gede Leng Lengam pun berkata, kau telah mempercepat hari-hari kematianmu sendiri, repak rembulung dan pupus rembulung. Nah, sekarang kalian sudah terlambat untuk mengelak dari kematian. Bersama kakak kandungmu, kau akan dikubur di belakang rumahmu ini. Ki Gede Leng Lengan, kedua orang pembantunya, seorang di antara mereka adalah orang yang tubuhnya terhitung pendek, serta kelima orang anak muda yang telah ditempa di rumah. Itu pun mulai bergerak. Namun dalam pada itu, tiba-tiba saja dari pintu butulan, kemuning berlari-lari sambil berteriak, apa yang telah terjadi? Di belakangnya, Nyip Permati menyusulnya sambil memanggil-manggil, Kemuning, kemarilah. Tetapi kemuning itu sudah berdiri di sebelah ibunya sambil mengulangi pertanyaannya, apa yang terjadi, ibu? Pupus rembulung menarik nafas dalam-dalam. Sebenarnya ia tidak ingin kemuning terlibat dalam persoalan yang rumit dan gawat itu. Tetapi kemuning telah berdiri di dekatnya. Karena itu, maka pupus rembulung itu pun menjawab, Kemuning, Ki Gede Lenglengan ingin membunuh aku dan ayahmu. Membunuh ya? Kenapa, ibu? Bertanyalah kepada Ki Gede Lenglengan. Kemuning memandang Ki Gede Lenglengan, pembantu-pembantunya, serta anak-anak muda yang diasuhnya itu. Dengan nada berat ia pun bertanya, Ki Gede, apakah Ki Gede benar-benar akan membunuh ayah dan ibu? Ya, jawab Ki Gede Lenglengan pendek. Kenapa? Ayah dan ibumu telah berkhianat. Mereka berniat menjebak kami dan menyerahkan kami kepada para prajurit pajang. Benar begitu, ibu? Kau percaya kepada Ki Gede Lenglengan? Jika tidak, kenapa Ki Gede akan membunuh ayah dan ibu? Aku tidak tahu, kemuning. Mungkin Ki Gede Lenglengan, yang sudah bersedia membantu haria wisaka yang telah memberontak itu menjadi semakin ketakutan karena kesalahan yang dilakukan. Karena itu maka ia telah mencurigai semua orang. Kemarin, Ki Gede Lenglengan telah memerintahkan tiga orang pengikutnya untuk menyusul dan membunuh uakmu, Ki Pananggungan. Tetapi uakmu adalah seorang yang berilmu sangat tinggi, sehingga dua di antara orang yang akan membunuhnya justru terbunuh. Yang seorang, karena kemurahan hati uakmu Ki Pananggungan, dibiarkan hidup. Nah, orang itulah yang telah dibiarkan hidup oleh uakmu. Namun sekarang, ia telah siap untuk mencoba membunuh aku dan ayahmu serta uakmu. Apakah benar begitu? Yang menjawab adalah anak muda yang disebut putra. Seorang tumenggung itu, kemuning, kemarilah. Jangan pikirkan apa yang akan terjadi. Kita mempunyai dunia kita sendiri, maksud Kakang? Dunia kita tidak tergantung kepada kirepak rembulung dan nyipupus rembulung, sehingga jika mereka terbunuh dalam pertempuran, masa depan kita tidak akan terganggu. Aku tidak mengerti maksudmu, Kakang. Biarkan saja apa yang akan terjadi atas kedua orang tuamu yang telah mengkhianati sahabatnya itu, kemuning. Kau dan aku akan tetap beranjak ke masa depan dengan penuh pengharapan, tetapi kau tidak boleh cengeng. Ada yang lebih berharga dari dua orang tua yang tidak dapat mengerti arus kehidupan. Tiba-tiba saja kemuning terdiam. Dipandanginya ayah dan ibunya. Kemudian orang yang dikenalnya sebagai bibit permati itu, Sambil tersenyum nyipupus rembulung berkata, Nah, kemuning, kau dapat memilih, siapakah yang pantas hidup? Ayah, ibu dan wakmu kipan anggungan, atau kigedeleng-lengan dan orang-orangnya. Wajah kemuning menjadi tegang. Dengan suara yang bergetar ia pun bertanya, Kenapa? Kenapa perselisehan ini terjadi? Kenapa ayah dan ibu berhianat sehingga akhirnya ayah dan ibu terancam kematian? Kami tidak berhianat, kemuning. Kigedeleng-lenganlah yang telah bermimpi. Tetapi sudah tentu bahwa aku dan ibumu tidak akan begitu saja menyerahkan leharnya. Kenapa ayah dan ibu tidak minta maaf saja, agar kesalahan ayah dan ibu diampuni? Jadi kau tetap percaya bahwa kami bersalah kemuning termangu-mangu. Kemuning, panggil anak muda yang disebut sebagai putra seorang tumenggung itu, Kemarilah. Aku akan melindungimu sampai selama-lamanya. Kemuning termangu-mangu. Anak muda itu sangat menarik hatinya. Sikapnya yang terbuka, gembira dan penuh gairah hidup menentang masa depan. Ketika ia memandang mati anak muda itu, rasa-rasanya sebuah tarikan yang kuat telah menghisapnya, sehingga di luar sadarnya kemuning itu mulai bergeser. Kau tetap berdiri di tempatmu, kemuning. Kau boleh datang kepadanya, setelah kau langkahi mayat ayah dan ibumu, berkata kira pak rembulung yang mulai marah. Kemuning tertegun. Ia berdiri seperti orang yang kebingungan sehingga tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Kemuning, panggil anak muda itu. Tetapi kemuning menjadi bagaikan membeku di tempatnya. Dalam pada itu, Kigede Leng-Lengam pun berkata, gadis itu jangan menjadi hambatan. Bersiaplah. Kita bunuh repak rembulung, pupus rembulung dan pananggungan. Baik, guru, sahut anak-anak muda itu hampir berbareng. Namun anak tumenggung itu pun berkata, beri aku kesempatan menyingkirkan kemuning. Ambil gadis itu sepeninggal repak rembulung, pupus rembulung dan pananggungan. Namun tiba-tiba saja terdengar suara, ia tidak akan dibawa kemana-mana. Semua orang berpaling ke arah suara itu. Dua orang anak muda muncul dari samping sanggar pula. Jantung kemuning rasa-rasanya bagaikan disengat petir. Anak-anak muda ini adalah wijang dan paksi. Tiba-tiba tubuh kemuning bergetar. Gadis itu merasa tidak sanggup bertemu lagi dengan anak muda yang telah membebaskannya dari tangan bahu lang-lang itu. Kemuning yang gemeter itu merasa didekap seseorang dari belakang. Ternyata adalah bibinya. Nyipermati. Mereka memang berada di sini, kemuning. Kau tidak usah terkejut. Jantung kemuning berdentang semakin keras. Ia semakin tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Ki Gede Lenglengan, berkata Pangeran Benawa, kau harus mengakhiri petualanganmu. Paman Hariawisaka sudah tertangkap. Seharusnya kau menyerah agar persoalan yang timbul karena pemberontakan Paman Hariawisaka dapat diselesaikan dengan tuntas. Kau siapa geram Ki Gede Lenglengan. Aku mengemban tugas yang dibebankan oleh Ayahanda Kang Jeng Sultan di Pajang. Kau anak Hadi Wijaya? Ya. Aku adalah Pangeran Benawa. Karena itu, menyerahlah, setan kau, Benawa. Agaknya kau bagaikan seekor kutuk yang mendatangi sunduk. Dendamku kepada Karbet agaknya akan dapat terpuaskan hari ini. Meskipun aku tidak dapat membunuh Karbet, tetapi aku akan dapat membunuh anaknya, Ayahanda pada waktu mudanya hampir membunuhmu. Tetapi kau masih mendapat belas kasihannya, sehingga kau tetap hidup. Tetapi aku bukan Ayahanda Sultan Hadi Wijaya. Jika kau melawan, maka aku akan membunuhmu. Ki Gede Lenglengan justru tertawa. Katanya, jika benar kau anak Hadi Wijaya, maka kau pun sombong seperti Ayahmu. Bagaimana mungkin kau dapat mengalahkan aku? Jika Ayahmu mengatakan bahwa ia berbelas kasihan kepadaku, itu hanyalah omong kosong. Ayahmu memang seorang pembual yang besar, kau tidak mempunyai pilihan. Wajah Ki Gede Lenglengan menjadi merah padam. Sementara itu, anak muda yang disebut anak tumenggung itu pun terkejut bukan buatan ketika ia melihat paksi berdiri di belakang orang. Yang menyebut dirinya pangeran benawa itu. Kakang paksi, anak muda itu berdesis. Ya, Lajer Laksita. Aku adalah paksi. Aku datang untuk menjemputmu. Lajer Laksita itu termangu-mangu sejenak. Namun wajahnya menjadi pucat. Keringatnya segera membasahi keningnya. Siapa anak itu bertanya Ki Gede Lenglengan. Aku adalah kakaknya. Namaku paksi. Namun adiknya itu pun segera berteriak, bukan. Iya bukan kakakku. Lajer Laksita. Aku membawa pesan ibu, agar kau segera kembali pulang. Ibu dan adikmu perempuan itu sangat rindu kepadamu. Kau bukan kakakku. Kau bukan anak itu menggungsar pabi wadah. Setidak-tidaknya kita mempunyai ibu yang sama. Kau tidak pantas mengaku sebagai kakakku. Kau adalah anak haram yang dikandung oleh ibu tanpa seorang suami yang sah. Katakan apa yang ingin kau katakan, Lajer Laksita. Tetapi dengarlah. Ibu dan adik perempuan kita itu merasa sangat rindu kepadamu. Jangan katakan lagi. Telingaku sakit mendengarnya. Kau tidak ingat lagi kepada ibu dan adik perempuanmu itu cukup. Tutup mulutmu, anak haram. Jika kau masih berbicara lagi, aku akan menyumbat mulutmu. Lajer Laksita, berkata paksi yang masih mencoba menahan diri, kau sekarang sudah berubah sama sekali. Aku tidak melihat kau sebagai Lajer Laksita yang dahulu. Mungkin namamu masih sama. Tetapi sikap dan tingkah lakumu sudah berubah sama sekali. Nampaknya kau telah menjadi budak yang baik bagi haria wisaka. Kemarahan Lajer Laksita tidak dapat menahan diri lagi. Tiba-tiba saja ia pun berteriak, guru, beri aku kesempatan untuk membunuh orang yang sangat menyakitkan hati ini. Ia telah mengotori keluargaku karena ia adalah anak yang tidak berbapa, itu bukan kesalahan paksi, Lajer Laksita. Ia tidak minta dilahirkan dalam keadaannya itu, berkata pangeran benawa. Kau tidak usah ikut campur. Ini persoalanku dengan anak. Haram itu. Baik, jawab paksi, ini persoalanku dengan kau yang telah menjadi budak haria wisaka. Keadaan menjadi bertambah tegang ketika kelima anak muda yang diiasuh oleh Ki Gede Lenglengan untuk menjadi angkatan mendatang itu mulai menebar. Namun adik laki-laki paksi, anak itu menggungsarpa. Biwada itu berkata, jangan ganggu aku. Aku akan bermain-main dengan laki-laki yang mengaku kakakku itu. Yang menumpang hidup pada ayahku. Yang mendapat makan, minum, pakaian dan tempat tinggal yang baik, namun ternyata kemudian tidak tahu diri. Ia berusaha mencelakakan ayahku yang telah banyak memberinya apa saja yang diperlukannya. Orang seperti laki-laki yang tidak tahu diri itu, tidak pantas untuk tetap hidup, aku tidak akan membantah, lajer laksita. Apa yang kau katakan itu semuanya benar. Aku telah mendapat makan, minum, pakaian dan tempat tinggal yang lebih dari layak. Aku berterima kasih. Untuk menyatakan terima kasihku itu, maka, aku seakan-akan telah menjelajahi desa menghitung pintu untuk menemukanmu. Aku sadar, bahwa kau akan bersikap seperti ini. Tetapi aku sudah bertekad untuk membawa pulang. Membawamu kepada ibu dan adik perempuanmu. Apapun sikapmu. Setan kau. Kau mencoba untuk mengungkit perasaanku agar aku bersikap lebih lunak kepadamu. Tidak, kisana. Aku akan membunuhmu. Ayah juga sudah berpesan kepada aku, agar aku membunuhmu. Dahulu aku kagum akan ilmumu. Tetapi sekarang, setelah aku menyadap ilmu dari guruku, kigede lenglengan, maka ilmumu itu tidak akan berarti apa-apa bagiku. Baik, lajer laksita. Jika kau berkeras untuk membuat perbandingan ilmu, aku tidak berkeberatan. Bagus. Bersiaplah. Jika kau benar akan bertempur seorang melawan seorang, marilah. Kita mengambil tempat terpisah dari mereka yang akan bertempur dalam kelompok. Bukankah gurumu, pembantu-pembantunya dan saudara-saudara seperguruanmu akan bertempur bersama-sama melawan kipananggungan serta kirepak rembulung dan nyipupus rembulung di samping pangeran benawa? Sombongnya kamu, anak haram. Baik. Kita akan memisahkan diri. Tetapi kau jangan menganggap guruku dan saudara-saudaraku licik karena mereka bertempur di dalam kelompok. Jika itu terjadi, hanyalah karena nasib mereka yang harus berhadapan dengan guru itulah yang buruk, sedangkan mereka pun sudah sepantasnya mati karena mereka terlalu banyak tahu. Paksi tidak menjawab lagi. Tetapi ia memberi isyarat kepada pangeran benawa, kipananggungan, kirepak rembulung dan nyipupus rembulung, bahwa ia ingin bertempur di arna yang terpisah. Pangeran benawa mengangguk sambil berkata, Terserah kepadamu, paksi. Tetapi satu hal yang harus kau lakukan, menangkap anak itu hidup atau mati. Ia adalah anak tuh menggungsar pabiwada yang jelas telah berpihak kepada paman haria wisaka yang memerontak. Anak itu sendiri menunjukkan sikap perlawanannya, meskipun ia tahu. Aku, pangeran benawa berada di sini. Diam kau, lajer laksita itu membentak. Sementara itu pangeran benawa pun berkata, Kau dengar, ia telah membentak aku, pangeran benawa, putra mahkota di Pejang. Jantung lajer laksita berdenyut semakin cepat. Karena itu, maka ia pun berteriak, Diam kau, benawa. Kau kira sebutan dan kedudukanmu itu dapat menggoyahkan tekadku? Aku tahu, bahwa tekadmu tidak akan goyah, karena perasaanmu sudah mati. Selama kau berada di bawah asuhan ki. Gede lenglengan, maka perasaan dan nalarmu telah dibunuh. Dan kau dengan bangga menyatakan kepada bumi Pejang, bahwa nalar budimu sudah mati. Cukup, cukup. Aku juga akan membunuhmu nanti, setelah aku membunuh anak haram ini. Tetapi pangeran benawa itu tertawa. Katanya, lihat, betapa bodohnya kau, anak sarpa biwada. Dunia pun tidak lebih dari luasnya pada pokanmu di belakang sekat yang terpisah dari kehidupan itu. Kemudian ketika kau mulai melihat dunia yang sebenarnya di rumah kira pak rembulung dan nyipupus rembulung, gurumu yang gila itu telah datang menyusulmu untuk menjeratmu kembali dalam duniamu yang sempit, Lajer Laksita tidak tahan lagi. Tiba-tiba ia bergerak ke arah pangeran benawa. Namun Paksi pun berkata, aku yang akan melawanmu, bukan pangeran benawa. Karena kau tidak akan sempat berbuat apa-apa di hadapannya. Bahkan menyebut nama ayah dan ibu pun kau tidak akan dapat mengucapkannya. Gila, gila, Lajer Laksita itu pun berteriak-teriak untuk melepaskan tekanan di dadanya. Namun dalam pada itu, Ki Gede Leng-Lengam pun berkata, jangan cemas. Aku akan menangkap pangeran yang gila ini. Rasa-rasanya memang sudah waktunya untuk memberikan mainan yang terbaik bagimu dan saudara-saudaramu. Paksi ternyata sudah melangkah memisahkan diri sambil berkata, disini, kita leluasa untuk bermain gambaran. Lajer Laksita sudah tidak sabar lagi. Anak muda itu pun segera meloncat menyerang Paksi. Yang terdengar adalah jerit kemuning. Diluar sadarnya gadis itu melangkah mendekati Paksi dan Lajer Laksita yang mulai bertempur. Jangan! Jangan! Kedua orang anak muda itu berloncatan surut. Sementara itu, Lajer Laksita pun berkata, jangan cemas, kemuning. Ia tidak akan dapat berbuat apa-apa atasku. Aku akan membunuhnya dalam waktu yang singkat. Jangan! Suara kemuning menjadi parau. Kenapa? Kemuning tidak menjawab. Tetapi matanya menjadi basah. Bagi kemuning kedua orang anak muda itu mempunyai kedudukan tersendiri di dalam hatinya. Namun ketika keduanya yang ternyata kakak beradik itu hadir bersama-sama, maka baru terasa pada kemuning, betapa wibawa Paksi terasa sangat mencengkamnya, sehingga untuk menyebut namanya saja kemuning merasa tidak mampu mengucapkannya. Jangan cemas, kemuning. Aku tidak akan apa-apa. Aku akan menyelesaikan anak haram ini segera. Namun Paksi pun menyahut, jika ia berhasil, maka ia pun akan segera membantu kawan-kawanmu membunuh ayah dan ibumu, kemuning. Jika itu juga berhasil, maka kau akan dibawanya untuk menjadi budaknya. Diam kau, anak yang tidak tahu diri. Betapa kebaikan ayahku kau balas dengan kecurangan dan pengkhianatan sehingga ayahku tertangkap karenanya. Tidak hanya ayahmu, sekarang kau dan leng lengan akan ditangkap hidup atau mati. Lajar Laksita tidak menunggu lagi. Dengan cepat ia pun meloncat menyerang Paksi. Ia tidak lagi bertempur dengan tangan telanjang, karena Paksi menggenggam tongkatnya. Ketika sebilah pedang ditarik dari sarungnya, maka pantulan tahaya matahari nampak berkilat-kilat menyilaukan mata. Keduanya pun segera terlibat ke dalam pertempuran yang sengit. Dendam dan kebencian Lajar Laksita telah membakar ubun-ubunnya. Karena itu, maka pedangnya pun segera menggelepar, menyerang dari segala arah. Sekali-sekali pedang di tangan Lajar Laksita itu terayun mendatar. Kemudian menebas. Ke arah dada. Bahkan terjulur lurus menikam ke arah jantung. Namun Paksi masih tetap mampu mengelakannya. Kemajuannya memang luar biasa, berkata Paksi di dalam hatinya. Tetapi kekasaran yang liar nampak pada ilmunya. Mungkin bersumber dari kirepak rembulung atau nyipupus rembulung, tetapi mungkin bersumber dari lenglengan itu sendiri. Dengan demikian, maka pertempuran di antara kedua orang kakak beradik itu pun menjadi semakin sengit. Pedang di tangan Lajar Laksita terayun ayun mengerikan, sementara itu tongkat Paksi pun berputar seperti baling-baling. Sementara itu, Pangeran Benawa, Ki Pananggungan, Repak Rembulung dan Bupus Rembulung telah bersiap pula untuk menghadapi Ki Gede Lenglengan, dua orang pembantunya dan empat orang anak muda yang dihiasuh oleh Ki Gede Lenglengan itu. Kalian tidak akan sempat menolong dan menyelamatkan. Anak haram itu dari tangan muridku. Sekarang bersiaplah untuk menerima nasib atas kalian sendiri. Aku akan membunuh Repak Rembulung. Dua orang kawanku akan membunuh Pupus Rembulung. Yang lain akan menghadapi Pangeran Benawa dan Pananggungan yang kemarin luput dari kematian karena kelicikannya itu. Kau kira kau akan dapat luput dari tanganku, Lenglengan? Kau tidak akan dapat memilih lawan, karena aku sendiri, atas nama Ayahanda Kang Jeng Sultan Hadi Wijaya, akan menangkapmu hidup atau mati. Ki Gede Lenglengan itu mengeram. Katanya, Pangeran Benawa, jadi kau datang kemari untuk membunuh diri? Apakah hakmu sebagai putra mahkota dicabut sehingga kau merasa lebih baik mati, sehingga kau datang kepadaku untuk minta agar aku membantumu mengantar kau ke jalan kematian? Kau tidak usah berceloteh lagi, Lenglengan. Menyerah, atau kau akan mengalami nasib sangat buruk. Persetan kau, Benawa. Jika benar kau ingin menjajagi ilmuku, marilah. Bersiaplah. Pangeran Benawa pun kemudian telah bersiap untuk menghadapi Ki Gede Lenglengan, sementara yang lain pun segera mempersiapkan diri pula. Pangeran Benawa, berkata Ki Gede Lenglengan, setiap orang dapat saja menyebut dirinya Pangeran Benawa. Tetapi sebelum kau mati, aku ingin meyakinkan apakah kau benar Pangeran Benawa. Pangeran Benawa itu tidak menjawab. Tetapi Pangeran Benawa itu pun segera mengeluarkan cincin kerajaan yang pernah diperbincangkan oleh banyak orang, terutama mereka dari dunia yang gelap. Sambil mengenakan cincin itu, Pangeran Benawa pun berkata, Nah, kau kenal cincin ini? Atau setidak-tidaknya kau pernah mendengar orang menyebut cincin kerajaan ini? Bukan hanya jantung Ki Gede Lenglengan yang berdebaran. Tetapi jantung Repak Rembulung dan Pupus Rembulung pun bergetar pula. Mereka termasuk di antara orang-orang yang memburu cincin itu, dan yang ternyata memang ada di tangan Pangeran Benawa. Tetapi segala galanya telah berubah pada Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung. Cincin itu bagi mereka, tidak lagi menjadi benda yang harus diburu. Tetapi rasa-rasanya cincin itu memang pantas dikenakan di jari-jari Pangeran Benawa. Ki Gede Lenglengan yang melihat Pangeran Benawa mengenakan cincin itu mengeram. Katanya, kau tidak akan mengenakan cincin itu terlalu lama. Kau akan mati dan akulah yang akan mengenakan cincin itu. Pangeran Benawa seolah-olah tidak mendengarnya. Tetapi Pangeran Benawa itu pun berkata, Nah, Lenglengan. Sekarang kau yakin, bahwa kau berhadapan dengan Pangeran Pati Pajang yang mengemban perintah Kang Jeng Sultan. Apa katamu? Aku akan membunuhmu, siapapun kau. Apalagi kau telah membawa cincin itu. Maka keinginanku untuk membunuhmu menjadi semakin besar. Aku sudah bersiap, Ki Gede. Apakah masih ada yang akan kau katakan? Persetan kau, Ki Gede Lenglengan itu pun dengan tiba-tiba telah menyerang Pangeran Benawa. Tetapi Pangeran Benawa sudah bersiap menghadapinya, sehingga dengan tangkasnya Pangeran Benawa pun telah menghindar. Serangan Ki Gede Lenglengan itu merupakan aba-aba bagi kedua orang pengikutnya dan keempat anak muda yang diasuhnya. Dengan cepat pula mereka segera menyerang Ki Pananggungan, Kirepak Rembulung dan Pupus Rembulung. Namun mereka telah bersiap sepenuhnya, sehingga karena itu, maka serangan-serangan mereka tidak menyentuh sasaran. Kirepak Rembulung pun kemudian berkata kepada Ki Pananggungan, Kakang, biarlah aku selesaikan anak-anak itu bersama Pupus Rembulung. Kau hadapi kedua orang pengikut Lenglengan itu. Bukankah kau sudah mengetahui tataran ilmunya? Setan kau, geram orang yang bertubuh pendek. Jangan terlalu sombong. Jika kawanku tidak sempat membunuhmu kemarin, bukan ukuran bahwa aku juga tidak akan mampu membunuhmu. Kau akan membunuhku, orang jebel. Aku tidak menyesali tubuhku yang barangkali lebih pendek dari kebanyakan orang. Karena itu orang menyebutku ajak bungkik. Tetapi itu tidak akan menghalangi rencanaku untuk membunuhmu. Ki Pananggungan tertawa. Katanya, baiklah. Kita akan bermain main. Marilah. Tetapi ingat, aku tidak akan berbaik hati lagi. Sekarang tidak akan ada yang aku kasih hidup seperti kemarin. Cukup, teriak ajak bungkik. Ia pun dengan cepat melenting. Kakinya menyambar ke arah dada. Namun Ki Pananggungan cepat mengelak, meskipun jantungnya terasa bergebar. Ternyata bungkik itu mampu bergerak sangat cepat. Dengan demikian, maka Ki Pananggungan itu harus berhati-hati menghadapi orang yang menyebut dirinya ajak bungkik itu. Bersama seorang kawannya, orang itu menyerang Ki. Pananggungan seperti arus gelombang yang datang beruntun menghantam tebing. Ki Pananggungan pun kemudian berloncatan mengambil jarak dari repak rembulung dan pupus rembulung. Ki Pananggungan pun telah menjauhi pula arna pertempuran antara pangeran benawa melawan Ki Gede Leng-Lenggan. Jangan lari, teriak ajak bungkik. Ki Pananggungan tertawa. Katanya, kau kira aku akan lari kau sedang mencari kesempatan. Jika kami lengah, maka kau akan segera melarikan diri. Jika aku hanya ingin melarikan diri, maka aku tidak akan memasuki halaman rumah repak rembulung. Persetan dengan celotohmu. Sebentar lagi kau akan mati, sebenarnya lah bahwa orang yang disebut ajak bungkik itu mempunyai kelebihan dari kawan-kawannya yang telah mencegat dan berusaha membunuh Ki Pananggungan. Ia mampu bergerak sangat cepat. Tubuhnya seakan-akan tidak berbobot. Berloncatan berputaran. Kedua kakinya seakan-akan tidak menyentuh tanah. Namun Ki Pananggungan adalah seorang yang memiliki ilmu yang mapan. Karena itu, maka pertahanannya tidak mudah dikoyak oleh serangan-serangan ajak bungkik dan kawannya. Yang kemudian diketung oleh empat orang anak muda adalah Repak Rembulung dan Pupus Rembulung. Anak-anak muda yang pernah menjadi muridnya beberapa saat lamanya sebelum Ki Gedeleng-Lenggan itu datang. Kalian benar-benar akan melawan kami berdua bertanya Repak Rembulung. Jangan menyesali nasibmu, sahut seorang di antara mereka. Bagaimana mungkin hal ini kalian lakukan? Bukankah kalian tahu tataran ilmu dan kemampuanku? Kami tahu. Tetapi kalian berdualah yang tidak mampu membimbing kami di sini. Ilmu kami memang tidak meningkat sama sekali, karena kalian tidak mampu berbuat apa-apa. Tetapi demikian guru datang, maka kami telah menjadi orang yang memiliki ilmu lebih tinggi dari kalian berdua. Pupus Rembulung tertawa sambil berkata, Kami kagumi Keraki Gedeleng-Lenggan menusukan racun ke dalam jantungmu. Kalian telah menjadi orang yang kehilangan pribadi kalian sepenuhnya. Lihat, betapa lajar Laksita harus bertempur melawan kakaknya sendiri. Sekarang kalian telah berani menentang kami. Bukankah itu merupakan satu keganjilan yang terjadi pada nalar budi kalian? Jangan mencoba memujuk dan menyesatkan penalaran. Kami tidak akan ada gunanya, karena kami tahu pasti apa yang kami lakukan. Repak Rembulung pun menyahut, tidak ada gunanya berbicara dengan mereka, nyawi. Mereka benar-benar sudah kehilangan diri mereka sendiri. Mereka sekarang menjadi tidak lebih dari seekor kerbau yang telah dicocok hidungnya. Mereka akan pergi kemana mereka harus pergi sesuai dengan kemauan orang yang memegang kendali. Kami beri kesempatan kalian berbicara sepuas-puas hati sebelum tubuh kalian terbujur di dalam kubur. Repak Rembulung menggelengkan kepalanya. Katanya, baiklah, kami akan berusaha membangunkan kalian dari sebuah mimpi yang buruk. Repak Rembulung dan Bukus Rembulung tidak sempat berbicara untuk membujuk mereka lagi. Nampaknya hati mereka telah benar-benar membeku. Ketika keempat orang anak muda itu mulai bergerak, maka Repak Rembulung dan Bukus Rembulung pun harus bergeser pula. Namun keduanya sengaja tidak mengambil jarak. Mereka akan bertempur bersama menghadapi keempat orang anak muda itu. Sebenarnya lah sejenak kemudian keempat orang anak muda itu telah menyerang Repak Rembulung dan Bukus Rembulung seperti arus prahara. Kemudian mereka telah membuat mereka menjadi sangat garang. Sementara itu, ajaran yang diberikan oleh Kigede Lenglengan adalah ilmu yang keras dan kasar. Pada saat-saat terakhir, Kigede Lenglengan ingin anak-anak asuhannya itu lebih cepat maju sehingga justru karena itu, maka anak-anak muda itu telah berlatih dengan keras dan kasar. Sebenarnya lah bahwa rencana Kigede Lenglengan pada suatu saat adalah menyingkirkan Repak Rembulung dan Bukus Rembulung. Namun bagaimanapun juga Repak Rembulung dan Bukus Rembulung harus mengakui bahwa anak-anak itu mendapat kemajuan yang pesat setelah Kigede Lenglengan datang. Namun unsur gerak yang nampak adalah unsur-unsur gerak yang kadang-kadang tidak pantas dilakukan dan bahkan kasar dan kotor. Meskipun mereka bergerak dalam kesatuan irama, namun iramanya adalah irama yang liar dan bahkan buas. Kigede Lenglengan ingin mereka secepatnya dapat dipergunakan, sehingga apapun yang dilakukan tidak pernah mendapat penilaian sama sekali, berkata Repak Rembulung. Ya, rasa-rasanya aku tidak dapat mengenali mereka lagi, sahup pupus Rembulung. Jangan menyesali nasibmu yang buruk, berkata salah seorang dari anak muda itu. Jika beberapa saat yang lalu kami masih berguru kepadamu, maka sekarang kami telah mampu membunuhmu. Apakah kau berbicara dari lubuk hatimu, atau sekedar mengigau tanpa kau mengerti artinya? Pertanyaan itu memang agak mengejutkan. Anak muda itu diam sesaat. Namun kawannya lah yang menyahut, kalian. Berdua memang tidak mempunyai arti apa-apa bagi kami. Karena itu, kalian berdua harus disinkirkan agar kalian tidak mengganggu kami yang akan tinggal di sini untuk seterusnya. Pupus Rembulung yang berloncatan menghindari serangan lawannya itu masih sempat berkata, mereka benar-benar tidak dapat mengenali diri mereka sendiri, kakang. Jiwa mereka telah berada di bawah pengaruh kigede lenglengan. Jika kigede lenglengan itu nanti mati, baru mereka akan dapat disadarkan dari mimpi mereka yang gila itu. Tidak akan dapat secepat itu, nyui. Tentu memerlukan waktu, ya. Tentu memerlukan waktu. Dalam pada itu, keempat orang anak muda itu menyerangki repak rembulung dan nyipupus rembulung dengan kasarnya. Serangan mereka datang beruntun susul menyusul, namun kadang-kadang serangan mereka pun datang serentak bersama dari segala arah. Namun repak rembulung dan pupus rembulung yang sudah bertahun bertulang, sama sekali tidak menjadi bingung menghadapi lawan yang kasar. Bahkan repak rembulung dan pupus rembulung mampu pula bertempur dengan kasar dan bahkan liar. Jika ia berada di antara serigala yang liar dan buas, maka mereka akan menjadi seekor macan kumbang yang tidak kalah liar dan buasnya. Tetapi melawan anak-anak muda yang liar itu, repak rembulung dan pupus rembulung masih mencoba mengendalikan diri agar mereka tetap menunjukkan kebesaran seorang guru dalam melahkan huragan. Dalam pada itu, Ki Gede Lenglengan yang bertempur melawan pangeran menawa mulai menyadari bahwa anak karbet itu mewarisi ketinggian ilmu ayahnya. Jika pada masa mudanya Lenglengan tidak mampu mengimbangi kemampuan karbet, maka setelah sekian puluh tahun ia menempa diri, ternyata anak karbet itu pun tidak segera dapat ditundukan. Bagaimana caranya karbet menuangkan ilmunya ke dalam diri anaknya itu, berkata Ki Gede Lenglengan di dalam hatinya. Anak ini mempunyai kemampuan jauh lebih tinggi dari saat karbet seumur dengan menawa ini. Dengan demikian, maka Ki Gede Lenglengan itu pun harus meningkatkan ilmunya selapis demi selapis. Namun pangeran menawa pun telah melakukannya juga. Ilmunya meningkat selapis demi selapis. Sehingga dengan demikian, maka pangeran menawa itu selalu dapat mengimbangi ilmu Ki Gede Lenglengan. Bahkan semakin tinggi ilmu Ki Gede Lenglengan, pangeran menawa masih tetap mampu mengimbanginya. Agak terpisah, Paksi Pamekas masih bertempur melawan adik laki-lakinya. Adik laki-laki yang sangat dikasihinya sebagaimana? Adik perempuan dan ibunya. Namun yang kemudian telah tersesat ke sebuah padepokan yang dipimpin oleh Ki Gede Lenglengan itu. Di luar lingkaran pertempuran, Kemuning berdiri dengan tegangnya. Ketika Nyi Permati mendekatinya dan menarik lengannya, Kemuning tetap tidak beranjak dari tempatnya. Kemuning, desis Nyi Permati. Tetapi Kemuning masih tetap berdiri dengan tegangnya. Di hadapannya dua orang anak muda, kakak beradik, bertempur di antara hidup dan mati. Dua orang yang mempunyai sentuhan khusus di hatinya. Bagi Kemuning pertempuran di antara keduanya itu bagaikan terjadi dalam dirinya. Meskipun agaknya Paksi tidak menghiraukannya lagi setelah sekian lama berpisah, tetapi bekasnya masih tetap terpahat di hati Kemuning. Sedangkan adiknya, Lajer Laksita, adalah anak muda yang telah memberi isi dalam hidupnya yang sepi di tempat terpencil itu. Namun Kemuning yang serba sedikit juga memiliki bekal olahkanuragan itu melihat, betapa jauh berbeda watak dan sifat ilmu yang dimiliki oleh Paksi Pamekas dan adiknya, Lajer Laksita. Perlahan-lahan Kemuning melihat unsur-unsur gerak Lajer Laksita menjadi semakin keras dan kasar. Sementara itu, Paksi Pamekas tetap pada dasar ilmunya yang meskipun keras, tetapi tidak menunjukkan kekasarannya. Pedang Lajer Laksita pun terayun-ayun mengerikan. Sekali-sekali pantulan kekhaya matahari menyambar mata Paksi. Sehingga Paksi harus bergeser untuk menghindari kilatan pantulan yang menyilaukan itu. Namun putaran tongkat Paksi sekali-sekali membingungkan Lajer Laksita. Setiap kali terjadi benturan, bukan tongkat Paksi yang patah, tetapi tangan Lajer Laksita lah yang bergetar. Tetapi Lajer Laksita tidak tanggap akan kekuatan dan tenaga yang tersimpan pada diri kakaknya itu. Karena itu, maka serangan-serangannya pun datang semakin cepat, semakin keras dan kasar. Inikah yang kau warisi dari kigede lenglengan itu? Lajer Laksita bertanya Paksi. Lajer Laksita menggeram. Dengan kasar ia pun membentak, aku bunuh kau, pengkhianat. Siapa yang berkhianat? Berkhianat terhadap siapa? Kau telah berkhianat terhadap ayahku yang memeliharamu, memberi memakan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Jika ayahmu itu tidak berkhianat terhadap pajang, maka aku pun tidak bermimpi untuk mengkhianatinya. Bagiku, lebih baik berkhianat terhadap seorang pengkhianat daripada berkhianat terhadap negara. Tutup mulut, anak haram. Meskipun kau sebut aku anak haram, tetapi aku masih mempunyai harga diri serta kesetiaan kepada pajang. Nah, apa yang dilakukan oleh ayahmu? Membiarkan dirinya diperbudak oleh Hariya Wisaka, seorang pemberontak? Lebih dari itu, ia telah menyeret anaknya dan menyerahkannya kepada seseorang seperti Ki Gedeleng-Lenggan itu. Seorang yang keras, kasar, liar dan bodoh. Yang diketahuinya tidak lebih dari merampok, membunuh orang yang tidak berdaya, bahkan kemudian telah bekerja bersama dengan para pengkhianat termasuk ayahmu. Diam, diam. Aku koyakan mulutmu. Tetapi demikian mulut Lajer Laksita itu terkatup, tongkat. Paksi telah menembus pertahanannya. Menyusup lewat celah-celah ayunan pedang Lajer Laksita, mengenai lambungnya. Lajer Laksita menyeringai menahan sakit. Anak muda itu terdorong beberapa langkah surut. Kemarahannya pun semakin menyala di dadanya. Aku bunuh kau, teriak Lajer Laksita. Namun tongkat Paksi itu telah terayun mengenai lengannya, sehingga Lajer Laksita itu terhuyung-huyung ke samping. Tulang lengannya serasa telah menjadi retak, sehingga Lajer Laksita itu berdesah tertahan. Marilah. Bangkit, anak muda, berkata Paksi. Meskipun kau tidak mempunyai harapan apapun, tetapi matilah sebagai laki-laki. Kemarahan benar-benar telah meledak di dadanya. Karena itu, maka Lajer Laksita itu pun berteriak keras sekali, diam. Diam kau, anak haram. Namun mulut Lajer Laksita lah yang terbungkam. Tangan kiri Paksi terjulur lurus mengenai mulut Lajer Laksita yang berteriak itu. Ketika pedangnya terayun menebas ke arah tangan kiri Paksi Pamekas, pedang itu telah membentur tongkat Paksi. Bahkan tongkat itu pun berputar dengan cepatnya, seakan-akan telah menghisap pedang di tangan adik laki-lakinya. Lajer Laksita ternyata tidak mampu menahan hisapan tongkat Paksi Pamekas, sehingga karena itu, maka pedangnya pun telah terloncat dari tangannya. Sementara itu tangannya terasa menjadi pedis sekali. Ketika Lajer Laksita berusaha menggapai pedangnya, maka ujung tongkat Paksi tiba-tiba saja telah melekat di ubun-ubunnya. Tongkatku dapat melubangi ubun-ubunmu, geram Paksi. Lajer Laksita termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berkata lantang, Lakukan. Bunuh aku. Aku sama sekali tidak takut mati. Adalah sudah aku sadari sejak semula, bahwa Akibat seperti ini akan dapat terjadi atas seseorang yang berjuang untuk menegakkan kebenaran. Kebenaran macam apa yang kau perjuangkan? Kebenaran atas landasan berpikir haria wisaka yang tamak itu perseran dengan kau, anak haram. Bunuh aku. Jangan banyak bicara. Kau kira aku akan membunuhmu. Bagiku, tongkatku akan lebih berharga untuk membunuh seekor tikus daripada membunuh seorang pemberontak dan penghianat. Diam. Diam kau, teriak Lajer Laksita. Namun tiba-tiba saja kaki Paksi telah menyambar dagunya, sehingga gigi adik laki-lakinya itu gemeretak. Di luar sadarnya, Lajer Laksita itu mengaduh. Ketika tangannya merabah mulutnya, terasa cairan yang pekat dan hangat membasah di tangannya. Agaknya bibirnya telah pecah sehingga darah mulai meleleh dari bibirnya itu. Ayo, kau mau apa? Merengek minta aku membunuhmu. Sudah aku katakan bahwa kau tidak cukup berharga untuk dibunuh. Lajer Laksita itu hampir saja mengumpat. Tetapi ujung tongkat Paksi sudah melekat di pipinya. Katakan yang ingin kau katakan. Kau memang seorang anak yang telah dibentuk untuk menjadi kasar, liar, buas dan tidak mengerti tatanan serta unggah-ungguh. Lajer Laksita mengurungkan niatnya. Tetapi matanya menjadi merah seperti bara. Kenapa matamu menjadi merah, hi? Jika matamu membuat hatiku semakin geram, aku akan mencungkil bijai matamu. Tetapi dengar, aku tidak akan membunuhmu. Licik, pengecut. Kenapa kau tidak mau membunuh? Paksi tidak menjawab. Tetapi tangannya terayun deras sekali, menampar mulut anak muda itu. Yang menjerit adalah kemuning. Dengan nada berat di sela-sela isak tangisnya ia berkata, Jangan, Kakang. Jangan. Diam. Paksi pun membentak keras sekali. Jangan ikut campur. Aku mohon. Persoalanku dengan pengkhianat ini tidak ada hubungannya dengan kau. Menyingkirlah jika kau tidak sampai hati melihat aku menghancurkan anak pengkhianat ini. Kaulah yang tidak tahu diri, teriak Lajer Laksita. Dengar, anak manja, pada umurku yang belum genap 17 tahun, aku sudah mendapat perintah untuk mencari cincin kerajaan di dalam belukar, kehidupan yang penuh dengan duri. Untunglah, ada orang yang menolongku. Untunglah bahwa kipa nanggungan baik kepadaku. Untunglah bahwa kirepak rembulung dan nyirepak rembulung tidak membantaiku. Di semak belukar olah kanuragan itu, terdapat kelompok-kelompok dari beberapa perguruan yang ganasnya melampaui orang yang kasmelah dan bernama lenglengan itu. Cukup, teriak Lajer Laksita. Tetapi sekali lagi paksi menampar mulut itu keras sekali, sehingga Lajer Laksita terhuyung-huyung. Kau tidak dapat memerintah aku untuk diam. Jika kau tidak mau mendengar, aku potong telingamu dengan pedangmu sendiri. Kakang, Kakang Paksi, jangan, tangis kemuning. Jangan turut campur. Aku mohon, Kakang. Jika aku tahu kau akan menghambat tugasku kali ini, aku tidak akan melepaskanmu dari tangan bahu lang-lang. Biarlah kau menjadi mangsanya dan untuk selamanya kau tidak akan dapat menikmati cerahnya sinar matahari. Kakang, tiba-tiba saja kemuning berlari mendekapnya. Permati sambil menangis. Ia tidak mengerti kenapa paksi tiba-tiba telah berubah. Paksi yang dilihatnya itu rasa-rasanya bukan paksi yang pernah dikenalnya. Bibinya seakan-akan dapat membaca perasaan gadis itu. Karena itu sambil memeluk kemuning yang menangis, Nyi Permati pun berkata, Angger Paksi mencoba untuk bersabar. Tetapi adiknya telah merendahkannya, menghinanya dan menghempaskan martabatnya di bawah telapak kakinya, sehingga batas kesabaran Angger Paksi pun telah dilanggarnya. Ledakan itu menjadi sulit untuk dikendalikan. Betapapun Angger Paksi adalah seorang yang terbiasa mengekang diri. Ketika paksi sedang berpaling kepada kemuning, maka Lajer Laksita berusaha untuk memanfaatkan kelemahan itu. Dengan cepat Lajer Laksita meloncat menyerang paksi dengan tangan terjulur, jari-jarinya mengembang untuk mencengkam leher. Namun ternyata paksi menyadari akan serangan itu. Dengan tangkasnya ia mengelak. Demikian tangan Lajer Laksita terjulur, maka paksi pun segera merendahkan dirinya. Tongkatnya dengan derasnya menyapu kaki Lajer Laksita, sehingga anak muda itu pun jatuh terpelungkuk. Ketika Lajer Laksita berusaha dengan cepat bangkit, maka tongkat paksi telah memukul lambungnya. Lajer Laksita yang kesakitan itu menggeliat. Namun paksi telah meloncat sambil memutar tubuhnya. Kakinya terayun deras, menghantam kening adik laki-lakinya, sehingga Lajer Laksita itu terpelanting jatuh. Bibi, bibi, terdengar tangis kemuning. Paksi tidak memburunya. Dibiarkannya Lajer Laksita bangkit berdiri. Wajahnya menjadi pengap dengan nada kebiru-biruan. Mari, anak manja, anak tuh menggungsar pabi wadah. Jika kau laki-laki, ambil pedangmu. Kita akan bertempur sampai tuntas. Lajer Laksita termangu-mangu sejenak. Namun paksi itu melangkah menjauh sambil berkata, ambil pedangmu atau aku patahkan tanganmu. Lajer Laksita tidak dapat berbuat lain. Dipungutnya pedangnya yang terjatuh. Ia pun kemudian bersiap untuk bertempur melawan paksi. Tunjukkan bahwa kau anak tuh menggungsar pabi wadah yang telah berhianat itu, dan telah menempatkan dirinya sebagai buddha haria wisaka. Bangkit. Lawan aku yang kau sebut anak haram. Meta Lajer Laksita memang menyala. Tetapi ia tidak dapat mengingkari kenyataan, bahwa ilmu paksi masih jauh berada di atas kemampuannya. Namun Lajer Laksita itu pun kemudian telah terpancing lagi untuk bertempur melawan paksi. Namun semakin lama ia bertempur, maka tubuhnya menjadi semakin kesakitan. Paksi memukulinya di mana saja. Lengannya, bahunya, lambungnya, pahanya, dadanya dan di mana-mana. Dalam pada itu, ternyata repak rembulung dan pupus rembulung telah berusaha membuat keempat anak muda yang pernah berguru kepadanya itu menjadi cerah. Repak rembulung dan pupus rembulung tidak segera menundukkan keempat orang anak muda itu. Tetapi perlahan-lahan keempat anak muda itu dipaksa untuk mengakui betapa lemahnya mereka dihadapan repak rembulung dan pupus rembulung. Berbeda dengan repak rembulung dan pupus rembulung, Ki Pananggungan pun bertempur dengan garangnya. Ajak bungkik memang mempunyai kelebihan dari kawan-kawannya. Karena itu, berdua dengan seorang kawannya, ia mampu bertahan. Beberapa lama menghadapi serangan-serangan Ki Pananggungan yang datang membadai. Namun beberapa saat kemudian, ia harus menghadapi kenyataan bahwa Ki Pananggungan memang seorang yang berilmu sangat tinggi. Karena itu, betapapun ajak bungkik dan kawannya mengerahkan kemampuannya, namun mereka berdua pun semakin lama menjadi semakin terdesak. Di sisi lain, pangeran menawa bertempur dengan sengitnya melawan Ki Gede Lenglengan. Ki Gede Lenglengan yang marah itu pun telah meningkatkan ilmunya semakin tinggi. Ia ingin segera menghancurkan lawannya. Apalagi ketika ia melihat lawannya itu mengenakan cincin yang telah diburu oleh banyak orang. Tetapi ternyata pangeran menawa masih saja tetap mampu mengimbangi ilmunya. Sekali-sekali Ki Gede Lenglengan memang mampu mendesak pangeran menawa. Namun yang terjadi kemudian adalah sebaliknya. Ki Gede Lenglengan harus berloncatan surut mengambil jarak. Namun pangeran menawa yang menyadari betapa tingginya ilmu Ki Gede Lenglengan, harus bertempur dengan hati-hati. Ia tidak boleh mengerahkan tenaganya dengan sia-sia. Ia harus menghemat tenaganya itu, karena pangeran menawa sadar, bahwa ia akan memerlukan waktu yang lama menghadapi Ki Gede Lenglengan. Berbeda dengan lawannya, Ki Gede Lenglengan agaknya terlalu bernafsu untuk segera mengalahkan lawannya yang jauh lebih muda daripadanya itu. Ki Gede tidak mau dianggap tidak memiliki ilmu yang cukup tinggi untuk mengalahkan pangeran menawa dengan segera. Karena itu, maka Ki Gede Lenglengan yang kurang perhitungan karena dorongan nafsunya itu, telah mengerahkan tenaganya agar segera dapat mengakhiri pertempuran. Dengan demikian, maka tenaga Ki Gede Lenglengan menjadi lebih cepat menyusut daripada tenaga pangeran menawa yang masih jauh lebih muda itu. Ketika Ki Gede Lenglengan dengan garangnya menyerang pangeran menawa seperti arus perahara, maka mereka mendengar ajak bungkik bagaikan melolong panjang. Ki Gede Lenglengan yang meloncat mengambil jarak, berusaha untuk melihat apa yang telah terjadi. Sementara itu, pangeran menawa pun tidak memburunya, karena pangeran menawa juga ingin tahu apa yang terjadi itu. Ternyata ajak bungkik itu terlempar beberapa langkah surut. Tubuhnya pun kemudian terbanting jatuh di tanah. Beberapa kali ia berguling. Namun ketika ia mencoba untuk meloncat bangkit, ternyata Ki Pananggungan yang memburunya itu telah bersiap pula. Tanpa menghiraukan lawannya yang seorang lagi, maka ketika ajak bungkik itu bangkit berdiri, Ki Pananggungan pun telah meloncat menyerang. Kakinya terjulur menyamping langsung mengenai dada ajak bungkik. Sekali lagi ajak bungkik itu terpelanting jatuh sambil mengaduh kesakitan. Pada saat yang bersamaan, kawan ajak bungkik itu telah menyerang Ki Pananggungan. Namun Ki Pananggungan ternyata masih sempat menggeliat, sehingga serangan orang itu tidak sempat mengenainya. Bahkan kemudian orang itu pun terlempar pula dan jatuh tertelungkup oleh dorongan tenaga yang sangat kuat pada punggungnya. Wajah orang itu yang tersuruk ke dalam debu bukan saja menjadi kotor, tetapi juga terluka. Pada hidung dan dahinya telah mengembun darah. Ketika orang itu bangkit, ajak bungkik pun masih sempat bangkit pula meskipun terasa dadanya menjadi sesak. Menyerahlah, geram Ki Pananggungan. Ini adalah peringatanku yang terakhir. Tetapi ajak bungkik sama sekali tidak menghiraukannya. Bahkan dengan garangnya ia meloncat menerkam Ki Pananggungan seperti seekor serigala menyerang mangsanya. Ki Pananggungan tidak ingin memberinya kesempatan lagi. Demikian ajak bungkik itu menerkamnya, maka dengan ujung jari-jarinya yang merapat, Ki Pananggungan telah menghentak ke arah ulu hati ajak bungkik itu. Yang terdengar adalah teriakan yang mirip dengan lolong serigala itu. Ajak bungkik itu membungkuk kesakitan. Namun pada saat yang itu pula, Ki Pananggungan telah menghentam tengkuk ajak bungkik itu dengan telapak tangannya. Sekali lagi ajak bungkik itu terjerambap. Sekali ia menggeliat, namun ajak bungkik itu pun tidak bergerak lagi. Kawannya melihat kesempatan yang terbuka. Ia pun dengan cepat meloncat sambil menyerang dengan kakinya. Tetapi serangan itu tidak mengenai sasaran. Bahkan Ki Pananggungan telah meloncat menyerang pula. Tangannya terjulur menghentam ke arah dada orang itu. Daya tahan orang itu tidak sekuat daya tahan ajak bungkik. Serangan Ki Pananggungan itu telah merobohkannya. Dari mulutnya mengalir darah merah membasai bumi. Ki gede lenglengan seperti terbangun dari mimpi buruknya. Ketika ia berpaling, dilihatnya Pangeran Benawa seakan-akan sengaja menunggunya. Dengan nada berat Pangeran Benawa itu pun berkata, Kau lihat akhir dari orang-orang kebanggaanmu itu, Ki gede lenglengan? Persetan dengan orang-orang yang rapuh itu. Tetapi aku bukan mereka. Aku adalah Ki gede lenglengan. Kau pun tidak ada bedanya dengan mereka itu. Kau pun sudah menjadi rapuh. Wadakmu tidak lagi mampu mendukung. Gejolak darahmu. Itulah sebabnya dengan tergesa-gesa kau ajari anak-anak muda itu dengan keinginan Paman Haryawisaka untuk menyusun kekuatan bagi masa mendatang yang ternyata tidak lebih dari sebuah mimpi. Tutup mulutmu, Pangeran Benawa. Saatmu untuk mati telah tiba. Bukan saatku untuk mati. Tetapi saatku untuk membunuh. Ki gede lenglengan pun kemudian berteriak nyaring. Hentakan ilmunya memang mengejutkan. Tiba-tiba saja Ki gede lenglengan itu bergerak dengan cepat sekali menyerang Pangeran Benawa. Pangeran Benawa terkejut. Ia sadar bahwa Ki gede lenglengan akan sampai ke puncak ilmunya. Pada saat Ki gede lenglengan bertempur dan menghadapi kesulitan dipadepokan melawan Ki ajar permati, Ki gede lenglengan itu telah menebarkan tirai kabut di seputar dirinya, sehingga dengan demikian, ia akan mampu menyerang lawannya dari arah yang tidak segera dapat diketahui karena kabut yang gelap atau Ki gede lenglengan yang bersembunyi di balik kabut itu berusaha untuk melarikan diri. Kabut itu memang telah membuat orang yang menyaksikannya menjadi tegang. Ki repak rembulung, nyipupus rembulung, bahkan Ki pananggungan dan paksi yang telah mengenal wujud yang menyelimuti Ki gede lenglengan. Bahkan Pangeran Benawa pun seakan-akan telah hilang di dalam kabut itu pula. Namun kegelisahan repak rembulung dan bupus rembulung itu akibatnya justru buruk bagi keempat orang anak muda yang melawan mereka. Dalam kegelisahan itu, repak rembulung dan bupus rembulung ingin segera menghentikan perlawanan mereka, karena perhatian mereka tertarik kepada kabut yang semakin tebal itu. Karena itu, dengan hentakan-hentakan yang agak keras. Maka baik repak rembulung maupun bupus rembulung telah membuat keempat orang anak muda itu tidak berdaya. Jari-jari repak rembulung dan bupus rembulung telah menghentikan kerja beberapa simpul syaraf di tubuh anak-anak muda itu, sehingga mereka seakan-akan telah menjadi lumpuh. Tunggulah! Aku ingin melihat apa yang terjadi dengan Pangeran Benawa. Seorang anak muda masih juga berteriak, ia akan mati. Jika Pangeran Benawa mati, maka nasibmu akan menjadi sangat buruk. Mungkin kau tidak akan dibunuh, tetapi kau akan merasa lebih sengsara daripada mati. Kau orang-orang biadab. Repak rembulung dan bupus rembulung tidak menjawab. Mereka pun bergegas mendekati kepulan asap yang nampaknya menjadi semakin tebal. Bukan hanya repak rembulung dan bupus rembulung, tetapi kipa nanggungan pun telah melangkah mendekat pula. Paksi sempat melihat kepulan asap itu. Tetapi ia tidak mau meninggalkan Lajer Laksita. Ia masih saja bertempur melawan adik laki-lakinya itu. Meskipun Lajer Laksita sudah menggenggam pedangnya lagi, namun pedang itu seakan-akan tidak berarti sama sekali. Pedang itu tidak pernah sempat menyentuh tubuh Paksi Pamekas. Tetapi sebaliknya, tongkat Paksi Pamekas tidak pernah dapat ditangkis atau dihindarinya. Namun Lajer Laksita yang licik itu berusaha untuk memanfaatkan kemampuan Ki Gede Lenglengan yang mampu menyelimuti dirinya dengan asap yang tebal. Dengan lantang Lajer Laksita itu pun berkata, Anak Haram, lihat, betapa kawanmu yang mengaku sebagai pangeran benawa itu telah dilibat dan tenggelam dalam kekuatan ilmu Ki Gede Lenglengan. Di dalam kabut itu, tidak seorang pun akan dapat melawan Ki Gede Lenglengan. Metu kawanmu itu seakan-akan menjadi buta. Karena itu, maka Ki Gede Lenglengan akan dapat memperlakukannya menurut kehendaknya. Namun jawab Paksi, tanpa kabut pun aku dapat memperlakukan kau sekehendakku. Kau tidak akan sempat berbuat apa-apa. Kau tidak dapat mengelak. Kau tidak dapat menangkis. Aku dapat memukulimu di mana saja aku mau. Tongkat Paksi pun tiba-tiba terayun-ayun mengerikan. Setiap kali terdengarlah Lajer Laksita mengaduh, berdesah dan menyeringai menahan sakit. Tongkat Paksi telah mengenai tubuhnya di mana-mana. Bahkan keningnya, dadanya, punggungnya. Lajer Laksita itu pun jatuh bangun sambil mengaduh tertahan. Kemuning setiap kali memanggil Paksi yang menjadi seperti orang yang kehilangan kendali. Sikapnya menjadi sangat keras dan kasar. Kakang, kakang Paksi, tangis Kemuning. Namun setiap kali Paksi selalu membentaknya, dan bahkan setiap kali Kemuning berusaha menghentikannya, Paksi justru menjadi semakin sering memukul adik laki-lakinya. Dalam pada itu, Pangeran Benawa telah benar-benar tenggelam ke dalam kabut yang kelabu. Tidak seorang pun yang dapat melihat, apa yang telah terjadi di dalam pusaran kabut yang semakin lama menjadi semakin cepat. Repak Rembulung, Pupus Rembulung dan Kipananggungan memang menjadi cemas. Jika Kipananggungan menghantam pusaran kabut itu dengan ilmunya, Kipananggungan justru mencemaskan keadaan Pangeran Benawa. Jangan-jangan ilmunya justru malah membuat kedudukan Pangeran Benawa semakin lemah. Repak Rembulung dan Pupus Rembulung pun menjadi ragu-ragu, apa yang sebaiknya mereka lakukan menghadapi ilmu Kipananggungan. Gedelenglengan itu. Jika saja aku berada di dalam, mungkin meskipun samar-samar aku akan dapat melihat Ki Gedelenglengan berkata, Repak Rembulung. Tetapi kau dapat keliru, Sahup Pupus Rembulung. Dalam kabut seperti itu, sulit bagi Kakanggungan untuk memberdakan yang manakah Pangeran Benawa dan yang manakah Ki Gedelenglengan. Jika saja Pangeran Benawa bersedia keluar dari kabut, aku akan bersedia untuk menggantikannya. Kita akan memanggilnya. Ki Pananggungan menggeleng. Katanya, Pangeran Benawa tidak akan menyingkir dari arna apapun yang terjadi, sebenarnya lah semula Pangeran Benawa memang mengalami kesulitan. Hampir saja Pangeran Benawa mempergunakan ilmunya, Aji Lebur Seketi untuk menghalau kabut yang semakin pekat itu. Meskipun ia tidak yakin, namun getaran ilmu itu akan mampu memberikan peluang kepadanya untuk menilai keadaan. Seandainya kabut itu menjadi semakin tebal lagi, namun ia sudah melihat keadaan dengan jelas. Dalam pada itu, meskipun Pangeran Benawa telah mengetrapkan Aji Saptapang Rungu serta Saptapan dulu, namun semuanya masih tidak jelas. Ia memang melihat bayangan yang bergerak dengan cepat. Tetapi kadang-kadang Pangeran Benawa kehilangan bayangan itu. Namun pendengarannya yang menjadi sangat tajam telah membantunya, menunjukkan serba sedikit tentang lawannya. Para pendekar yang buta tidak akan terpengaruh oleh ilmu kabut itu, berkata Pangeran Benawa di dalam hatinya. Namun untuk menjaga diri, maka Pangeran Benawa telah menggenggam sepasang pisau belati panjangnya. Jika saja bayangan itu bagaikan terbang lewat di sebelahnya, maka Pangeran Benawa pun dengan cepat telah menyerangnya. Tetapi setiap kali Pangeran Benawa selalu gagal. Bayangan itu ternyata tidak terjangkau oleh pisaunya. Namun pada kesempatan lain, tiba-tiba saja sebuah serangan yang menggetarkan isi dadanya telah menghantam punggungnya. Untuk beberapa saat lamanya, Pangeran Benawa masih berada dalam kesulitan. Ditingkatkannya daya tahan tubuhnya untuk mengatasi serangan-serangan Ki Gede Lenglengan yang datang dengan tiba-tiba. Namun gerakan Pangeran Benawa yang cepat dan tangkas, masih menahan Ki Gede Lenglengan untuk berbuat sesuka hatinya atas lawannya yang seakan-akan telah kehilangan pengelihatannya itu. Jangan menyesali nasibmu yang buruk, Benawa, terdengar. Suara Ki Gede Lenglengan. Sebentar lagi kau akan mati. Kawan-kawanmu juga akan mati dengan kera yang sama. Repak. Rembulung dan bupus rembulung yang tamat. Pananggungan yang sombong, yang telah membunuh orang-orang dan anak muda yang disebut oleh muridku anak aharam itu. Pangeran Benawa tidak menjawab. Tetapi dengan cepat ia menyerang ke arah suara itu. Namun agaknya Ki Gede Lenglengan telah meloncat untuk berpindah tempat. Karena serangan Pangeran Benawa yang luput itu, Ki Gede Lenglengan pun tertawa berkepanjangan. Katanya kemudian, Nah, bersiaplah. Kerahkan semua ilmu yang kau miliki. Kau akan segera mati. Cincin itu akan segera menjadi miliku, Pangeran Benawa mengeram. Ia harus benar-benar mengerahkan kemampuannya. Ia sudah mengetrapkan Aji Saptapan dulu dan Aji Saptapan runglu. Tetapi ia masih tetap berada dalam kesulitan. Penglihatannya masih tetap kabur. Meskipun pendengarannya menjadi semakin jelas, Tetapi geraknya berdasarkan atas pendengarannya masih belum mampu mengimbangi kecepatan gerak Ki Gede Lenglengan. Namun pada saat-saat terakhir, Pangeran Benawa tidak hanya mengetrapkan Aji Saptapan dulu dan Aji Saptapan runglu. Pangeran Benawa itu pun telah mengetrapkan Aji Saptapan runglu. Tiba-tiba saja Pangeran Benawa itu tersenyum. Panggeraitanya yang menjadi lebih tajam itu ternyata sangat membantunya. Penglihatannya, pendengarannya dan pangeraitannya ternyata mampu membimbing Pangeran Benawa menghadapi lawannya yang memiliki ilmu yang sulit diatasi itu. Namun untuk sementara Pangeran Benawa sama sekali tidak merubah sikapnya. Ia berdiri sedikit merendah. Di kedua tangannya tergenggam pisau belatinya. Samar-samar ia melihat bayangan Ki Gede Lenglengan itu bergerak. Ketajaman pendengarannya pun membantunya menunjukkan keberadaan lawannya. Namun Panggeraitanya lah yang meyakinkan Pangeran Benawa, di mana lawannya itu berdiri dan bahkan arah geraknya. Namun bagi Ki Gede Lenglengan, Pangeran Benawa dianggap masih belum dapat mengatasi kesulitan karena kabutnya yang pekat. Anggapannya yang keliru itulah kelemahan terbesar dari Ki Gede Lenglengan. Justru pada saat Ki Gede Lenglengan tertawa berkepanjangan karena ia melihat saat-saat terakhir perlawanan Pangeran Benawa, maka Pangeran Benawa telah mempersiapkan ajik pamungkasnya. Ki Gede Lenglengan masih juga sempat berkata, Sekarang, Pangeran Benawa, kau akan mati dalam kegelapan. Kau tidak sempat melihat kawan-kawanmu sementara kawan-kawanmu pun tidak sempat melihat, bagaimana kau mati di tengah-tengah kepekatan kabutku ini. Demikian mulut Ki Gede Lenglengan terkatup, maka orang itu pun segera mempersiapkan serangan mautnya atas Pangeran Benawa yang masih berdiri mematung. Namun pada saat yang bersamaan, Pangeran Benawa telah mempersiapkan ilmunya yang jarang sekali dipergunakan. Hanya pada saat-saat di mana tidak ada jalan lain, ia terpaksa mengetrapkan ajik lebur seketi. Ki Gede Lenglengan yang sudah bersiap untuk menyerang itu memang sempat terkejut melihat Pangeran Benawa melepaskan kedua pisau belatinya. Kemudian mengangkat tangannya dan menghentakannya dengan telapak terbuka ke arahnya. Ki Gede terlambat oleh kelengahannya. Ia mempunyai penilaian yang salah terhadap Pangeran Benawa. Karena itu, maka ia justru telah terlambat sekejap. Ternyata kabut yang pekat itu tidak menahan arus getar ajik lebur seketi. Dengan dasyatnya kekuatan ajik lebur seketi itu telah menghantam tubuh Ki Gede Lenglengan yang telah siap membunuh Pangeran Benawa. Ki Gede Lenglengan yang terkejut itu sempat berteriak oleh kemarahan yang menghentak. Namun suaranya pun segera terputus dan patah di tengah. Orang-orang yang berada di luar kepulan kabut yang mulai berputar itu memang terkejut. Mereka tidak begitu jelas suara siapakah yang terdengar berteriak tinggi. Namun kemudian mereka melihat Ki Gede Lenglengan itu terlempar keluar kepulan kabut yang mulai berputar itu. Sementara itu, demikian Ki Gede Lenglengan dilumpuhkan, maka kabut yang pekat itu pun seperti tertiup angin. Pecah berserakan dan sejenak kemudian semuanya menjadi jelas. Ki Pananggungan, repak rembulung dan pupus rembulung berdiri termangu-mangu melihat Pangeran Benawa melangkah mendekati tubuh Ki Gede Lenglengan yang terbaring diam. Pangeran telah menyelesaikannya, desis Ki Pananggungan. Yang Maha Agung masih melindungi jiwaku, Ki Pananggungan. Kita semuanya bersyukur karenanya, Pangeran, ya. Kita semuanya bersyukur. Dalam pada itu, Paksi Pamekas masih saja sibuk dengan adiknya. Tanpa belas kasihan, Paksi memukul tubuh adiknya di mana-mana, sehingga tubuh Lajer Laksita itu menjadi memar dan kebiru-biruan di mana-mana pula. Bunuh aku, pengecut, teriak Lajer Laksita. Tetapi Paksi tidak membunuhnya. Ia masih saja memukul adiknya yang pedangnya sudah lepas dari tangannya pula. Lihat, orang yang kau sembah sudah mati, geram Paksi ketika ia melihat gumpalan kabut yang tebal itu seperti disapu angin. Paksi melihat Ki Gede Lenglengan terlempar dan jatuh terpelanting. Kenapa kau tidak segera membunuhku, pengecut teriak Lajer Laksita. Apakah kau tulihi? Bukankah aku sudah menjawab jika kau tidak membunuhku sekarang, elak akulah yang akan membunuhmu. Kau tidak akan pernah sempat membunuhku lagi, anak pengkhianat. Kau akan berada di dalam penjara seumur hidupmu. Kau akan menjalani kerja paksa tanpa batas waktu. Siang dan malam dengan tangan dan kaki terikat. Martabatmu akan menjadi lebih rendah dari seekor lembu yang kadang-kadang dimandikan setelah dipekerjakan di sawah. Tetapi kau tidak. Iblis kau, anak haram. Kau pantas hidup di lingkungan. Orang-orang yang tidak beradab. Apakah kau termasuk orang yang beradab? Lajer Laksita tidak sempat menjawab karena tangan paksi telah menampar mulutnya. Adiknya yang sudah menjadi sangat lemah itu terhuyung-huyung. Ia tidak lagi mampu untuk berdiri tegak. Karena itu, maka Lajer Laksita itu pun terjatuh di tanah. Kemuning yang melihat anak muda itu terjatuh, di luar. Sadarnya bergeser mendekat. Tetapi paksi membentaknya dengan kasar, jangan dekati pengkhianat itu. Minggir, atau kau pun akan mengalami. Kemuning bergeser surut. Ia benar-benar tidak dapat mengenali sifat paksi lagi. Paksi yang dikenalinya dahulu, kini tinggal wadaknya saja. Tetapi sifat dan wataknya sudah sangat berbah. Dalam pada itu, Ki Repak Rembulung dan Ki Pupus. Rembulung sudah mebebaskan keempat orang anak muda yang mereka buat tidak berdaya dengan ketukan pada simpul-simpul syaraf mereka. Repak Rembulung, Pupus Rembulung dan Ki Pananggungan menggiring mereka mendekati arna pertempuran yang tidak seimbang antara paksi pamekas dan adiknya, Lajer Laksita. Namun ketika mereka mendekat, mereka melihat Lajer Laksita sudah pingsan. Bawa anak ini ke biliknya, perintah paksi kepada keempat anak muda itu. Keempat orang itu tidak dapat menolak. Di belakang mereka berdiri orang-orang yang memiliki ilmu yang tidak akan terjangkau oleh kemampuan ilmu mereka. Ketika Lajer Laksita itu dibawa ke biliknya, Paksi Pamekas dan Pangeran Benawa yang telah meninggalkan Ki Gede Lenglengan yang terbaring diam, ikut masuk ke dalam bilik itu pula. Sementara itu, tentang keempat orang anak muda itu. Pangeran Benawa pun berkata kepada Ki Repak Rembulung dan Nyipupus Rembulung, biarlah anak-anak itu menyelenggarakan penguburan gurunya. Baik, Pangeran. Kami akan mengawasinya, biarlah mereka melakukannya sebaik-baiknya, ya, Pangeran. Ki Pananggungam pun kemudian ikut pula bersama Repak Rembulung dan Bupus Rembulung membawa keempat anak muda itu untuk menyelenggarakan penguburan gurunya serta para pembantunya. Sementara itu, Kemuning yang berpegangan lengan Nyipupermati berdiri di serambi gandok. Mereka tahu bahwa Lajer Laksita ada di dalam gandok itu. Namun mereka tidak berani masuk. Mereka tahu bahwa Paksi telah menjadi seorang anak muda yang sangat garang. Namun sebenarnya lah di dalam bilik itu Paksi mengusap dahi adiknya yang tingsan. Terdengar suaranya parau perlahan sekali, maafkan aku, Lajer Laksita. Sebenarnya aku sama sekali tidak ingin menyakitimu. Tetapi aku tidak tahu, care yang manakah yang harus aku tempuh. Paksi, desis pangeran benawa, aku juga tidak tahu jalan yang terbaik. Tetapi menurut pendapatku, kau telah memilih jalan yang benar. Kau harus membangunkan adikmu dari sebuah mimpi buruk yang selama ini ditiupkan oleh ki gede lenglengan, Paksi mengangguk. Namun terasa matanya menjadi panas. Setiap kali disentuhnya bercak-bercak biru di tubuh adiknya. Pukulan-pukulan tongkatnya, meskipun sebenarnya Paksi tidak mempergunakan tenaganya dan kekuatannya yang sebenarnya, tetapi pukulan-pukulan itu telah membuat seluruh tubuh Lajer Laksita menjadi memar. Ternyata daya tahannya tidak sebaik yang aku duga, pangeran. Sentuhan-sentuhan tongkatku yang tidak terlalu keras, telah melumpuhkannya. Tetapi anak ini tidak apa-apa. Ia akan segera sembuh. Apalagi jika dia mendapat penanganan dari orang-orang yang benar-benar memiliki ilmu pengobatan yang tinggi. Paksi mengangguk-angguk. Namun kemudian suaranya merendah. Lalu, apa yang harus kita lakukan dengan anak ini, pangeran? Anak ini bersama keempat kawan-kawannya tentu akan diadili. Anak ini tidak akan dapat mengingkari kesalahannya. Bahkan mungkin mereka akan mengakuinya. Dengan penuh kebanggaan, bahwa mereka adalah pejuang-pejuang yang dipersiapkan bagi masa mendatang. Bahkan, mereka akan menengadahkan dada mereka sambil mengatakan bahwa mereka adalah penerus perjuangan Haria Wisaka. Kita akan membawa mereka justru kepada Haria Wisaka, kepada Haria Wisaka. Ya. Bukankah pada saat-saat terakhir, Haria Wisaka sudah mulai menjadi runak? Ia sudah bersedia menunjukkan, meskipun tidak jelas, anak-anak yang dipersiapkannya bagi angkatan mendatang itu. Jadi kalau anak ini menghadap Haria Wisaka. Biarlah Haria Wisaka yang mematahkan kebanggaan mereka terhadap perjuangan di masa mendatang itu. Bahkan Haria Wisaka, sebagai sumber ketahanan jiwa mereka, sudah patah pula. Paksi mengangguk-angguk kecil. Katanya, kita akan mencoba, pangeran. Namun kita pun harus berusaha membebaskan repak rembulung dan pupus rembulung dari segala tuntutan. Bahkan, sudah selayaknya kepada mereka kita berikan sedikit kenang-kenangan. Repak rembulung dan pupus rembulung pada dasarnya bukan orang jahat. Ingat, keduanya pernah menasehati kita, agar kita mencari jalan terbaik selagi kita masih muda. Ya, aku ingat. Mereka mengatakan peringatan itu pada saat kita mencampuri persoalannya, yang mereka anggap sebagai sebuah pertolongan yang menentukan. Dalam pada itu, mereka melihat lajarlah Sita mulai bergerak. Nampaknya ia hampir menjadi sadar. Bekukan sebagian dari kekuatannya, paksi. Agar setelah ia sadar, ia tidak dapat meninggalkan pembaringannya. Paksi mengangguk. Dimiringkannya tubuh adiknya yang Hampir sadar itu. Ditekannya simpul syaraf di bawah lehernya di sebelah menyebelah tulang punggungnya, sehingga tenaganya menjadi lemah meskipun jika kemudian ia telah sadar sepenuhnya. Demikianlah, maka sejenak kemudian, lajarlah Sita itu membuka matanya. Semula semuanya nampak kabur di matanya. Namun kemudian menjadi semakin jelas, sehingga akhirnya ia melihat paksi pamekas dan pangeran benawa duduk di sebelah tempat pembaringannya. Kau, anak haram, geram lajarlah Sita, kenapa kau tidak juga membunuhku? Tetapi lajarlah Sita itu menjadi haran. Sikap paksi tidak lagi garang serta memukul mulutnya dengan tongkat. Tetapi paksi itu berkata lembut, tenanglah, lajarlah Sita. Kau harus banyak beristirahat. Lajarlah Sita memandang paksi dan pangeran benawa berganti-ganti. Namun kemudian ia pun mengeram, permainan apa lagi yang kau lakukan sekarang? Tenanglah. Semuanya sudah berakhir. Permainan kita pun sudah berakhir. Lajarlah Sita itu tiba-tiba akan bangkit. Namun tubuhnya terlalu lemah, sehingga rasa-rasanya bergerak pun ia tidak mampu lagi. Kita akan pulang, lajarlah Sita. Ibu dan adik perempuanmu itu menunggumu. Jika kau tidak menginginkan aku berada di dalam keluargamu, aku akan menyingkir. Tetapi ibumu dan adikmu sangat merindukanmu. Kau bujuk aku seperti iblis membujukmu. Kau kira aku mempercayai mu, pengkhianat yang lidahnya bercabang paksi menarik nafas dalam-dalam. Namun ia pun kemudian berkata, kita akan pulang ke Pajang. Bawa mayatku ke Pajang. Namun pangeran benawa pun berkata, aku akan minta bantuan seseorang pergi ke Pajang untuk menyampaikan berita tentang meninggal Nyaki Gedeleng-Lengan serta para Pembantunya. Persetan dengan rencana kalian. Pangeran benawa menarik nafas panjang. Tetapi ia tidak berbicara lagi. Bahkan kemudian pangeran benawa itu telah mengajak paksi untuk keluar dari bilik itu. Lajarlah Sita tidak akan dapat bergerak kemana-mana, berkata paksi hampir berbisik. Ketika mereka berada di luar bilik, mereka melihat Nyiper mati dan Kemuning yang berdiri termangu-mangu. Namun paksi itu pun kemudian mengeram, tidak seorang pun boleh masuk, atau aku akan benar-benar membunuhnya. Kemuning sama sekali tidak menyaut. Tetapi ia benar-benar tidak berani memasuki bilik itu karena ancaman paksi. Dalam pada itu, pangeran benawa dan paksi bersepakat untuk minta bantuan kepada Ki Pananggungan untuk pergi ke Pajang untuk menyampaikan laporan tentang peristiwa yang terjadi di rumah Ki Repak Rembulung itu. Ketika Senja turun, maka pangeran benawa, paksi, Ki Pananggungan, Repak Rembulung dan Bupus Rembulung duduk di Perincitan. Kepada Ki Pananggungan, pangeran benawa minta kesediaannya untuk pergi ke Pajang, melaporkan peristiwa yang terjadi di rumah itu. Hamba akan menjalankan segala perintah pangeran, berkata Ki Pananggungan sambil mengangguk hormat. Betapapun kerasnya hati Lajer Laksita serta keempat orang anak muda yang bersamanya diasuh oleh Ki Gede Lenglengan, namun kekerasan hati mereka pun menjadi cair ketika mereka dipertemukan dengan Haryawisaka. Seorang yang sebelumnya mereka anggap sebagai manusia pinunjul. Jadi, apa arti semuanya yang telah terjadi itu bertanya Lajer Laksita kepada Haryawisaka. Lajer Laksita, kita menyandang nalar budi yang mampu mengurai nilai-nilai yang kita yakini selama ini. Kita harus berani melihat ke dalam diri kita sendiri. Kita harus berani melihat cacat di tubuh sendiri tanpa menyalahkan tempat kita bercermin. Dengan demikian maka kita akan mendapatkan bekal yang pantas untuk menapaki hari esok. Jadi kesimpulannya, aku telah melangkah ke jalan yang keliru. Bukan karena aku sudah berada di dalam tahanan. Hukuman matip pun tidak akan dapat menggoyahkan keyakinanku seandainya itu tidak tumbuh dari dalam diriku sendiri. Lajer Laksita tidak menjawab lagi. Sementara itu Haryawisaka masih memberinya beberapa petunjuk, justru kalian. Harus mencari kawan-kawan kalian yang lain, yang oleh Ki Gede Leng-Lenggan dititipkan kepada orang lain sebagaimana kau dititipkan kepada Ki Repak Rembulung dan Nyipupus Rembulung, Lajer Laksita tidak menjawab. Dalam pada itu, bahkan setelah Lajer Laksita bertemu dengan ayahnya, ia masih saja merenungi jejak kakinya sendiri. Lajer Laksita dan keempat orang kawannya telah membuat berbagai macam pertimbangan, sehingga akhirnya seorang kawannya sampai pada satu kesimpulan, kita harus mendengarkan petunjuk Haryawisaka. Lajer Laksita dan kawan-kawannya pun mengangguk-angguk. Ketika kemudian paksi Pamekas dan Pangeran Benawa mengunjunginya, sikap Lajer Laksita memang sudah berubah. Sikap paksi yang lembut serta kesediaan Pangeran Benawa untuk membebaskan mereka dari segala tuntutan, telah membuat Lajer Laksita membuat pertimbangan-pertimbangan yang rumit. Nasihat Haryawisaka tentang masa depannya sangat berpengaruh atas jiwa Lajer Laksita dan kawan-kawannya. Ketika pada suatu pagi paksi Pamekas, Pangeran Benawa dan Kitu menggungsar Pabiwada mengunjungi Lajer Laksita di ruang tahanan, segala galanya memang sudah berubah. Dengan suara parau ayahnya berkata, Pulanglah, nger. Ikuti semua petunjuk dan nasihat kakakmu. Ia benar-benar berniat baik. Lajer Laksita berdiri termangu-mangu. Aku sudah minta maaf kepada kakakmu. Ternyata kakakmu juga tidak berkeberatan. Ia telah memaafkan aku, meskipun dosaku telah bertimbun. Bahkan terus terang, aku sudah berniat untuk membunuhnya. Lajer Laksita berdiri termangu-mangu. Sementara ayahnya berkata, Aku sendiri tidak dapat pulang sekarang. Tetapi atas kemurahan Pangeran Benawa, Kau dapat pulang sekarang, nger. Lajer Laksita tidak dapat menjawab. Berbagai gejolak telah terjadi di hatinya. Namun hari itu, Lajer Laksita memang diperkenankan pulang. Pangeran Benawa sendirilah yang melepasnya. Sedangkan Paksi Pamekas akan mengantarnya sampai ke rumahnya. Kawan-kawanmu yang empat itu juga sedang dalam pembicaraan. Tetapi mereka agak berbeda dengan keadaanmu, Lajer Laksita. Latar belakang kehidupan mereka, sikap keluarga mereka, serta kenyataan pada mereka itu sendiri. Namun seperti kau, mereka adalah korban-korban keracunan yang ditebarkan oleh Paman Haryawisaka. Namun yang pada saat ini sikap Paman Haryawisaka sendiri sudah berubah. Terutama tentang angkatan mendatang. Paman Haryawisaka akan mempertanggungjawabkan semuanya yang telah terjadi akibat ulahnya. Biarlah semua hukuman ditimpakan kepadanya. Anak-anak muda yang telah keracunan itu tidak pantas ikut memikul beban, berkata Pangeran Benawa. Lajer Laksita menundukkan kepalanya. Namun dari mulutnya kemudian terdengar ia berdesis, Terima kasih, Pangeran. Pangeran Benawa menepuk bahu anak muda itu. Demikianlah, Lajer Laksita pun telah diantar pulang oleh Paksi. Bagi adik laki-lakinya itu, Paksi sudah menyediakan seekor kuda yang baik, sehingga berdua mereka berkuda melewati jalan-jalan kota. Namun Lajer Laksita selalu menundukkan wajahnya saja. Rasa-rasanya seisi kota raja itu memandanginya sambil mencibirkan bibirnya. Ketika mereka berdua sampai ke regol halaman rumahnya, Lajer Laksita menjadi ragu-ragu. Hampir saja ia melarikan kudanya menjauh. Tetapi dengan cekatan paksi menangkap kendali kudanya sambil berkata, Lajer Laksita, marilah. Seisi rumah itu menunggumu. Ibu sudah tahu bahwa hari ini kau akan pulang. Adik perempuan kita itu pun sudah menunggunya pula. Apakah mereka masih mau menerima aku pulang, kakang? Mereka menunggumu. Kau bagaikan anak yang hilang, dan kini diketemukan kembali. Karena itu, bersyukurlah. Lajer Laksita pun kemudian turun dari kudanya. Demikian pula paksi. Mereka berdua menuntun kuda mereka memasuki halaman rumah itu. Demikian mereka berada di halaman, maka dua orang perempuan berlari-lari menyongsong mereka, nyitu menggungsar pabi wada dan adik perempuan Lajer Laksita. Keduanya pun segera memeluk anak muda itu. Tangis mereka tidak dapat ditahankan lagi. Air mati mereka meleleh membasai baju anak muda yang baru datang itu. Lajer Laksita pun tidak dapat menahan air matanya pula. Ia pun terisak sambil memeluk ibu dan adiknya. Aku mohon ampun, ibu. Aku ampuni kau sejak kau lakukan kesalahan itu, nger, kepada adik perempuannya. Lajer Laksita itu pun berdesis, maafkan aku. Kau tidak bersalah kepadaku, kakang. Marilah. Naiklah ke pendapa. Nyisar pabi wada kemudian menggandeng Lajer Laksita melangkah ke pendapa. Namun langkah merekap pun tertegun. Ternyata Paksi telah turun tangga pendapa bersama dua orang perempuan pula. Nyip remati dan kemuning. Kemuning menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Ia tidak dapat menahan tangisnya. Kemuning, desis Lajer Laksita. Kakakmu, Paksi, mengatur segala galanya, desis ibunya. Lajer Laksita memandang Paksi dengan tatapan matah yang sayu. Desisnya, kakang, Paksi tersenyum. Katanya, naiklah. Lajer Laksita termangu-mangu sejenak. Sementara itu Paksi pun berkata kepada ibunya, Ibu, aku minta diri. Aku akan pergi sebentar. Kau akan kemana, kakang bertanya adik perempuannya. Aku akan pergi kepada pokan di alas jabung. Nanti aku kembali, kau tidak duduk dahulu, Paksi bertanya ibunya. Terima kasih, ibu. Nanti aku kembali. Aku akan bertemu dengan buruku, Ki Waskita dan Ki Panengah. Ibunya menarik nafas dalam-dalam. Ia bersyukur bahwa akhirnya Paksi pun telah menemukan ayahnya yang sebenarnya. Namun ketika Paksi melangkah ke kudanya, terdengar suara Kemuning, Kakang Paksi, aku minta maaf. Paksi berpaling kepadanya. Dipandanginya Kemuning, Nyiper mati dan Lajer Laksita berganti-ganti. Dengan suara yang dalam ia pun berkata, tidak ada yang perlu dimaafkan, Kemuning. Pandanglah ke masa depanmu yang cerah. Aku akan ikut merasakan bahagia jika orang-orang yang aku cintai merasa bahagia. Seisi rumah ini. Paksi pun kemudian menuntun kudanya ke regol halaman. Sejenak kemudian, maka terdengar derap kaki kudanya menjauh. Sejenak kemudian kudanya berlari kencang menuju ke pintu gerbang kota. Namun di pintu gerbang kota ia menarik kendali kudanya, sehingga kudanya berhenti. Di luar pintu gerbang kota telah menunggu kipan anggungan, repak rembulung dan pupus rembulung. Marilah, Paman dan Bibi. Kita pergi ke alas jabung. Aku perkenalkan Paman dan Bibi dengan buruku, Ki Waskita dan Ki Panengah. Mungkin Paman dan Bibi pernah melihatnya. Tetapi mungkin juga belum. Demikianlah, kuda-kuda itu pun kemudian berlari semakin kencang. Di luar gerbang kota, jalan yang menuju ke hutan jabung terasa semakin sepi. Sesepi hati Paksi Pamekas. Tamat.